Baik, shalom Baik, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang kemarin Ada dua hal yang kita ambil dari hadiran Yahweh ini Yaitu persoalan nama Allah dan persoalan nama Yahweh Nah, nanti kemarin kita sudah membahas soal masalah nama Allahnya Dan kita sampai pada kesimpulan bahwa Allah itu bukan nama di dari Tuhan yang orang Islam Atau juga bukan nama dewa-dewa kafir, entah dewa bulan, matahari, dewa air Dari bangsa-bangsa Arab pra-Islam Tidak demikian, kita sudah lihat bahwa Allah itu adalah sebutan yang umum Kuasa pencipta Dan karena itu juga mati Seandainya itu pun berlatar belakang kafir Tidak ada persoalan kita pergunakan Karena kita memang tidak menyembah atau menguji suatu ilah atau Allah yang lain Kontennya itu adalah alat yang benar Walaupun istilahnya itu istilah yang dipinjam dari pengguna kafir pada masa lampau Dan sekarang kita akan masuk pada persoalan yang kedua Yaitu persoalan nama Yahweh Saya mohon perhatian sungguh-sungguh Karena ini mungkin agak sukar Kalau kita tidak perhatian sungguh-sungguh mungkin akan lost atau hilang pemahaman Dan karena itu kalau saya ngomong misalnya saya jelaskan sesuatu Ternyata itu belum jelas Ya, saudara boleh langsung mengajukan khusus yang saya jelaskan itu Bukan bertanya hal yang lain Misalnya saya jelaskan sesuatu disini Kalau belum jelas, saudara boleh berjelas Ya Nah, kita bahas persoalan nama Yahweh Ada beberapa poin yang kalau saya bahas disini Pertama adalah Beberapa hal penting Tentang nama Yahweh ini Yang perlu saya jelaskan Aliran Yahweh ini memang harusnya kita menggunakan nama Yahweh Tapi sebelum saya jelaskan ini Saya mau menjelaskan beberapa hal Pertama itu adalah Soal perbedaan Ya Allah, Tuhan, dan Yahweh Apa bedanya Tuhan, dan Allah, dan Yahweh Seringkali kita Terutama Tuhan, dan Allah Ini orang memakainya Sudah pokoknya dianggap Tuhan sama dengan Allah Allah sama dengan Tuhan Ya Tapi saudara Ini sebenarnya berbeda Tiga hal ini ya Alam Tiga sebutan ini Alam, Tuhan, dan Yahweh Ini bedanya di mana Nah, saudara Yahweh Itu adalah personal name Nama diri Ya Seperti saya Nama dirinya Esra Ya Bapak depan ini nama dirinya Lambert Ya Bupati Bapak depan ini nama dirinya Siapa? Hiri 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 Ya Nah, maka dia Yang di atas sana itu Nama dirinya adalah Yahweh Ya Itu nama diri Sedangkan Allah 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 itu menunjuk pada hakikat Sama seperti saya Nama dirinya adalah Esra Hakikat saya adalah manusia Mikael Jibrael Jibrael Itu nama diri Hakikatnya adalah Melaikan Mopi Blakey Itu nama dirinya Hakikatnya Anjing Ya Mengerti ya Berarti Allah itu adalah Hakikat dari Sang Pencipta Sang Pencipta itu Hakikatnya Allah Nama dirinya Yahweh Lalu Jabatannya Tuhan Saya Coba Perhatikan ini Di gereja saya Ya Ada orang yang nama dirinya Jamie 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 itu Hakikatnya Manusia Jabatannya Getua Panitia Membangunan Ya Kalau saya Nama dirinya Esra Alfred Hakikatnya Manusia Kenudukannya Atau Jabatannya Bendita Atau Getua Majelis Sang Pencipta itu Nama dirinya Yahweh Hakikatnya Allah Kenudukannya Tuhan Paham Jadi Tuhan Dan Allah Itu tidak sama Sama seperti Pak Eric Tadi Ya Nama dirinya Eric Hakikatnya Manusia Jabatannya Kedudukannya Bupati Maka dia Itu Adalah Yahweh Hakikatnya Allah Kedudukannya Tuhan Bisa Bisa Paham Sini Ya Kalau begitu Antara Saya Dan Saudara Hakikatnya Sama Tidak Sama Kalau Saya Dan Tuhan Hakikatnya Saya Dan Yahweh Hakikatnya Beda Dia Hakikat Allah Saya Hakikat Manusia Ya Nah Jadi Ini Perbedaan Antara Yahweh Allah Dan Tuhan Ini Perlu kita Pahami Karena Nanti Sebentar Waktu kita Bahas Kita Tidak Boleh Kacaukan Atau Campurkan Antara Yahweh Dan Tuhan Ini Yahweh Tuhan Dan Allah Ini Nah Ini hal pertama Yang saya Jelaskan Sekarang Saya Mau Menjelaskan Soal Pengerjemahan Dari Lembaga Alkitab Soal Pengerjemahan Lembaga Alkitab Indonesia Ingat Bahwa Perjanjian Lama Kita Ditulis Dalam Bahasa Ibrani Ya Perjanjian Lama Kita Ditulis Dalam Bahasa Ibrani Dan Kadanya Alkitab Perjanjian Lama Kita Diterjemahkan Dari Bahasa Ibrani Nah Untuk Kata Allah Dalam Alkitab Kita Perjanjian Lama Itu Diterjemahkan Dari Kata Ibrani El Eloah Elohim Ya El Eloah Elohim Itu Dari Bahasa Ibrani Itu Untuk Allah Kalau Untuk Tuhan Dalam Alkitab Indonesia Diterjemahkan Dari Bahasa Ibrani Adonai Ini Yang kemarin Ada yang Tanya Adonai Adonai Itu Tuhan Ya Kalau El Eloah Elohim Itu Allah Ya Sedangkan Kata Ibrani YHWH Atau Yahweh Diterjemahkan Ke dalam Alkitab Indonesia Itu Menjadi Tuhan Guru besar Semua Dan Allah Guru besar Semua Sekarang Lihat perbandingan Ini Alkitab Ibrani Disebut Panak Ya Nah Kalau Di dalam Alkitab Ibrani Muncul El Eloah Elohim Pasti Di Alkitab Indonesia Terjemahkannya Jadi Allah A Saja Besar L L A H Kecil Semua Kalau Di dalam Ibrani Muncul Kata Adonai Dia Pasti Terjemahkan Tuhan Cuma T Saja Yang Besar U H A N Kecil Kalau Di dalam Bangsa Ibrani Muncul YHWH Maka Diterjemahkan Bisa Tuhan Bisa Allah Tapi Bedanya Adalah Tuhannya T U H A N A L L A Besar Semua Ya Kalau Begitu Saya Tanya Sekarang Di Dalam Alkitab Bosnisa Ada Berapa Jenis Tuhan Ya Berapa Jenis Penulisan Tuhan Dua Satu Begini Satu Begini Berapa Jenis Penulisan Allah Dua Jukan Ada Allah Yang Begini Ada Allah Yang Begini Itu Beda Kenapa Karena Kalau Dia Tuhan Cuma Tengah Orang Besar Kita Tau Ibrani Adonai Tapi Kalau Dia Besar Semua Kita Tau Ibraninya Kalau Dia Cuma Allah Cuma Allah Besar Saja Antara Ini Elo Elohim Kalau Dia Allah Besar Semua Dia Pasti Dari Yahud Saya Lanjutkan Hafal Dulu Ya Hafal Dulu Karena Ini Penting Untuk Kita Pamah Amin Sudah 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 Ada Persoalan Mengapa Mengapa Sampai YHWH Itu Tidak Diterjemahkan Cuma Tuhan Saja Pakai Udah Besar Tapi Allah Sudah Aslinya Begini Aslinya Seharusnya Adalah Eloah Elohim Jadi Allah Adonai Jadi Tuhan YHWH Jadi Tuhan Huruf Besar Semua Ya Nah Sekarang Kalau Kalau Adonai Terjemahannya Apa Tuhan Kalau Yahweh Terjemahannya Tuhan Huruf Besar Semua Ya Kalau Yahweh Bagaimana Kalau di Alkitab Ibrani Muncul Adonai Yahweh Terjemahkan Indonesia Adonai Yahweh Dalam Bahasa Ibrani Tuhan Allah Ya Terlumusnya Tuhan Tuhan Adonai Yahweh Tuhan 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 Kan jadi Kacau Ya Kan Kalau Diterjemahkan Adonai Yahweh Jadi Tuhan Tuhan Ini Malah Membingungkan Karena Membingungkan Maka Lembaga Alkitab Indonesia Untuk Khusus Kalau YHWH Muncul Sendiri Diterjemahkan Tuhan 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 Besar Semua Tapi Kalau Kalimatnya Adonai Yahweh Maka Yahweh Disitu Tidak Diterjemahkan Tuhan Huruf Besar Semua Tapi Ganti Menjadi Allah Huruf Besar Semua Sehingga Kalau Muncul Adonai Yahweh Diterjemahkan Bukan Tuhan Tuhan Tapi Tuhan Allah Dimana Allah Hanya A L L L L H Besar Semua Ya Bisa Faham Atau Mulai memusingkan Ya Mulai memusingkan Ya Jelas tidak Kalau Bingung Kesempatan Banyak Daripada Kita Melanjutkan Dalam Kebingungan Ya Sekarang Sekarang Saya tanya Ini ya Seadanya Muncul Tulisan Yahweh Elohim Tuhan Allah Kalau dia Muncul Adonai Elohim Tuhan Allah Jadi Apa Bedanya Tuhan Allah Dan Tuhan Allah Dan Tuhan Allah Ini Tuhan Allah Ini Tuhan Allah Ini Tuhan Allah Juga Bedanya Dimana Tulisan Ini Tuhan Yang Cuma T Besar Ditambah Allah Besar Semua Ini Tuhannya Yang Besar Semua Alanya Cuma A Saja Yang Ini Tuhan Dan Allah Hanya Huruf Pertama Jadi Tuhan Allah Tuhan Allah Dan Tuhan Allah Pernah Ketemu Begini Atau Tidak Semua Bentuk Ini Muncul Di Dalam Kitab Kita Ada Satu Lagi Ada Tuan Lagi Kalau Ada Muncul Tulisan Yang Agak Aneh Yah Yah Tuhan Sampai Muncul Yah Yahweh Yah Kelihakannya Kependekan Dari Yahweh Maka Itu Artinya Tuhan Tapi Karena Disitu Tuhan Tuhan Maka Artinya Yah Ini Menjadi Tuhan Yahweh Ini Menjadi Alam Sehingga Tuhan Alam Jadi Bersama Sekarang Perhatikan Ini Saudara Lihat Ini Empat Model Kejadian Dua Tempat Demikian Lagi Lagi Dan Muni Ketika Tuhan Allah Perhatikan Tuhannya Besar Semua Cuma Allah Yang Kejadian 15 Abraham Menjawab Ya Tuhan Allah T Yang Besar Allah Besar Semua Ya Daniel Sebenarnya Tiga Aku Mengharapkan Aku Kepada Tuhan Allah T Besar A Besar Sisanya Kecil Ya Saya 12 Ayat 2 Ya Sebab Tuhan Allah Itu Kekuatan Tuhan Yang Besar Semua Allah Yang Besar Semua Pusing Tidak Ya Kan Anehnya Seringkali Kita Baca Alkitab Kita Tidak Tidak Perhatikan Berbeda Berbeda Pokoknya Yang Tidak Tuhan Allah Kita Lurus Terus Padahal Ternyata Tulisannya Beda-beda Kenapa Bisa Beda-beda Begini Karena Dari Bahasa Aslinya Ibrani Kembali Sebelumnya Ini Aturannya Adonai Yahweh Jadi Tuhan Allah Yahweh Elohim Jadi Tuhan Allah Adonai Elohim Jadi Tuhan Allah Yahweh Juga Tuhan Allah Sambil Disini Paham Atau Ada Disulitan Ya Baik Saya mau Tanya Kenapa Adonai Yahweh Ini Diterjemahkan Dengan Allah Dan Yahweh Ini Diterjemahkan 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 Tuhan Allah Dan Juga Perbedaan Antara Maksud Diterjemahkan 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 Itu . Alat sebenarnya adalah hak Raymond Kalau Dianggap Diterjemahkan Tidak langsung nama pribadi itu, kita bisa diterjemahkan nama kita menulis kata kakekannya, bukan nama kakekannya Nanti sebentar kita jelaskan, kita akan sampai disitu Kita akan sampai disitu Dari terjemahan tahun berapa sampai tahun berapa, sehingga muncul kata Tuhan Siapa-siapa yang terjemahkan, mulai dari kuasa Jawa, wajah Dayakun, ada semua jualan di dalam buku Namun di dalam buku dari mana alkitab ada, itu untuk bagikan apa yang baru lagi Supaya kami fahami, menggtirikan dengan pahami, supaya kalau kami pakai hakikatnya Bapak-Esra bilang Eh manusia, kira-kira bagaimana perasaan Bapak-Bapak-Bakak manusia? Perasaan hakikatnya ini berulang manusia, tidak akan Bapak-Bapak punya nama sendiri Bapak-Esra Nah kalau kita pakai nama alat dus berhakikatnya saja, soalnya nama pribadi kita bisa nyebut Kira-kira kita, etika kita bagaimana sebagai orang percaya, semuanya orang beriman kepada diri. Ya. Baik. Jadi begini, yang maksud saya izinkan bertanya pada sekarang adalah persis apa yang sedang dijelaskan yang tidak jelas. Kalau pertanyaan seperti itu, itu nanti akan decision saya jawab. Ya. Maksud saya bertanya di sini adalah dari yang saya jelaskan, ada yang kurang mengerti, saya jelaskan pada diri. Ya, yang mengerti ini Pak, dikurang mengerti itu, kok ini adonai Allah yang bahasa ini diterjemahkannya Tuhan Allah, sedangkan jahat juga Tuhan Allah. Ya. Memang tidak ada kata lain, kenapa kita sebagai kata ini semua? Contohnya, Bapak menjelaskan bagi kami, ini tidak dibutuh. Karena Bapak sudah buat seminar seperti ini, supaya ada penjelasan supaya saya bagi kami semua yang awam. Nah, justru karena kita bertanya, kenapa kata huruf kecil itu sama maknanya dengan kata huruf besar? Begini, soal mengapa diterjemahkan kok, misalnya kan Yahweh ini kan nama diri. Ya. Kenapa kalau diterjemahkan menjadi hak kita? Itu sebentar saya jelaskan pada ini. Tapi, kalau ditanyakan mengapa kalau diterjemahkan sama, Nah, kalau kita ikut sama, maknanya akan orang Indonesia, ini kan lembaga kita Indonesia, orang Indonesia akan bingung kalau dia muncul Tuhan-Tuhan modelnya sama, padahal dalam bahasa asli berbeda. Karena itu, untuk membedakannya, lembaga kita lalu menulis, satu Tuhan cuma T besar, sedangkan Tuhan yang berikut itu adalah huruf besar semua, untuk menjadi petunjuk bahwa di dalam bahasa aslinya itu beda. Soal mengapa, kok Yahweh yang nama diri, kok diterjemahkan soal hakikat, nanti kita akan sampai disini. Ya. Oke. Yang dari ini, variasi ini, ada persoalan? Ada yang bingung? Oke, kalau tidak ada, sekarang kita lanjut. Nah. Karena itu, rumus lengkapnya begini, seperti ini. El, el, wa, el, hu, yi, di Alkitab Indonesia dari Allah, Adonai. Jadi Tuhan. Yihau, le, ha, jadi Tuhan besar semua. Yahweh, Elohim, jadi Tuhan Allah. Adonai, Yahweh, jadi Tuhan Allah juga. Hanya beda tulisan. Adonai, Elohim, Yahweh, juga satu. Tapi, perbedaan di dalam tulisan. Kalau tadi ditanya, kenapa tidak ada kata lain? Kita punya bahasa yang terbatas. Bahasa kita terbatas. Itulah sebabnya, kadang-kadang dalam bahasa asli, bahasa Ibrani atau Yunani, itu bisa muncul kata yang berbeda. Tapi waktu diterjemahkan ke Indonesia, bahasa Indonesia tidak nama daya. Coba, saudara, kalau perhatikan Yohanes 21 ya. Yesus berkata kepada Simon, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasih aku? Jawab Simon, ya Tuhan, aku mengasih engkau. Alkitab Indonesia cuma bilang mengasih, padahal dalam bahasa asli, dibilang begini. Simon, anak Yohanes, apakah engkau agape padaku? Lalu jawab Simon, ya Tuhan, aku pilih ya padaku. Itu bahasa Indonesia beda. Satu bagi agape, satu bagi pilih ya. Tapi karena bahasa Indonesia terbatas katanya, maka terpaksa dua-dua diterjemahkan ke sini. Kalau ditanya apa, tidak ada kata yang lain. Memang stop, ya kita. Contoh, kata miskin. Kalau kita miskin, ya miskin sudah. Makanya lukas 21. Waktu orang-orang kaya memberi persembahan, Yesus melihat ada seorang jana miskin. Mana dua? Lalu setelah ini, Yesus berkata bahwa, Gak mau semua memberi dari kelebihanmu. Tapi jadah miskin ini, di sini kalau kita tulis ya, hanya dua kali muncul kata miskin, tapi di dalam bahasa asli, Yunani, itu miskinnya beda. Di ayat tiga, pakai penikros. Di ayat empat, pakai tokos. Apa beda penikros dengan tokos? Penikros itu miskin, tapi belum habis-habisan lah. Masih ada sedikit-sedikit. Makanya ada sih sebuah beser. Tapi miskin yang kedua itu bersih, tidak ada apa lagi. Itu namanya tokos. Jadi penikros beda dengan tokos. Waktu terjemahan ke Indonesia, Indonesia hanya tahu miskin. Tidak ada seorang kata. Karena itu maka diterjemahkan dua-dua, jadi miskin. Itu namanya problem penerjemahan. Saya kasih contoh lain. Ada satu kata Yunani, namanya praus. Praus ini begini. Praus itu adalah satu titik di antara dua titik ekstrim. Yang ini genung sekali. Yang ini buru sekali. Praus di tengah. Yang ini kaya sekali. Yang ini miskin sekali. Praus di tengah. Yang ini marah terus. Yang ini tidak pernah marah. Yang ini dia tahu kapan marah, kapan tidak marah. Praus. Sekarang saya tanya, di bahasa Indonesia, praus itu apa ya? Nah, kata praus itu muncul di dalam Matius pasal lima. Matius pasal lima. Ayat lima. Berbahagialah orang yang praus karena mereka akan memiliki bumi. Ayo coba terjemahkan praus. Berbahagialah orang yang praus karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang praus. Ya. Praus nampak? Satu titik di antara dua titik ekstrim. Ini besar sekali. Ini kecil sekali. Ini praus. Kaya sekali. Miskin sekali. Praus. Marah terus. Tidak pernah marah. Praus. Berbahagialah orang yang praus. Jadi, kalau kita terjemahkan, berbahagialah orang yang setengah-setengah. Kacau ini. Sudah setengah-setengah apa? Ya? Sudah setengah apa apa? Susah dapat kata Indonesia. Itulah sebabnya lembaga Alkitab Indonesia bilang begini. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Pertanyaannya, lemah lembut. Itu terjemahannya tepat apa tidak? Sebenarnya tidak tepat. Tapi mau dapat kata apa lagi? Kita tidak punya kata untuk itu. Nah, itu namanya problem-problem penerjemahan. Bahkan di dalam terjemahan yang lain dimodifikasi. Di dalam ini. Saya baca terjemahan lama. Berbahagialah orang yang lembut hatinya. Terjemahan baru bilang berbahagialah orang yang lemah lembut. Di dalam Alkitab Indonesia saya lihat dia bilang berbahagialah orang yang rendah hati. Oh, kalau begitu Alkitab kita yang lama bilang lemah lembut. Alkitab yang lebih baru bilang rendah hati. Nah, ini kesulitan. Itulah sebabnya tadi saya bikin judul kebahasa ini problem penerjemahan LHI. Problem penerjemahan kenapa? Karena stok bahasa yang kurang. Stok kata yang kurang. Untuk membedakan bahasa-bahasa Ibrani maka hanya yang satu menggunakan T besar saja U, H, N kecil. yang lain T, U, H, A, N besar semua. Satu lagi Allahnya cuma A yang besar satunya Allah yang besar semua. Kalau modifikasi Tuhan Allah jadi empat modifikasi. itulah problematika penerjemahan lembaga Alkitab. Ya? Oke. Nanti sebentar saya jawab mengapa Yahweh kok jadi Allah padahal Yahweh itu nama diri Allah itu Alkitab. Sekarang kita lanjutkan sekarang persoalan nama Yahweh. Tadi saya sudah jelaskan Yahweh ini adalah personal name. Dan Alkitab menyatakan bahwa ya Allah atau Tuhan itu mempunyai nama Yahweh. Coba lihat ini. Ini huruf Ibrami Y, H, W, H Bacanya dari kanan ke kiri. Bukan kiri ke kanan. Jadi baca terbalik. Jadi Y, H, H, W, H kalau kita baca. Ini seperti itu penulisannya. Sekarang mari lihat keluaran 3 ayat 13-15. Lalu Musa berkata kepada Allah kepada Elohim. Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata pada mereka ya Elohim nenek uyangmu telah mengutus aku padamu dan mereka bertanya padaku bagaimana tentang namanya namanya Elohim itu. Apakah yang harus menjawab kepada mereka? Firman Allah Elohim kepada Musa aku adalah aku. Eyeh Asher Eyeh dalam Ibrania. Lagi firmannya firmannya Elohim beginilah kau katakan kepada orang Israel itu akulah aku dalam mengutus aku padamu. Selanjutnya terfirmanlah Allah kepada Musa beginilah kau katakan kepada orang Israel Tuhan puluh besar semua berarti Yahweh Allah nenek uyangmu Yahweh Elohim nenek uyangmu Elohim Abraham Elohim Isa Elohim Yahweh telah mengutus aku padamu. Itulah namaku namaku Elohim itu selama-lamanya sebutanku sebutan Elohim Tur temur-temur jadi namanya dari Elohim itu adalah siapa? Yahweh sekarang keluarga 6 ayat 192 selanjutnya berfirmanlah Allah alami Elohim berfirmanlah Elohim kepada Musa akulah Yahweh aku telah menampakkan diri kepada Abraham Isa tanya aku sebagai Allah yang maha kuasa El Sadai tapi dengan namaku Tuhan besar semua namaku Yahweh aku belum menyatakan ya jadi disini kata huruf besar semua Tuhan itu dari Yahweh Y H W H sekarang perhatikan ini perhatikan kalau kita bahas Lord huruf besar semua itu dari bahasa Ibrami Yop He Wal He hanya karena Alkitab ini dalam bahasa Inggris makanya menerjemahkan bukan YHWH tapi dia kena Ye Ho Fa sebentar saya akan jelaskan mengapa muncul Yehovah karena kita juga pusili Yahweh atau Ye W atau Ye Ho Nanti sebentar saya jelaskan tapi pokoknya dari Lord bahasa Inggris ini itu YHWH bahasa Asli ya next ini sama keluarga dari satu then the Lord said huruf besar semua itu bahasa Inggris ini YH W jadi itu berarti bahwa nama diri dari Elohim itu adalah Yahweh paham sampai di sini masih hilang yang tidak dimengerti di mana ada yang bisa mewakili yang tidak mengerti ini kita belum masuk ke argumentasinya aliran Yahweh saya baru berikan beberapa penjelasan dasar karena kalau kita mau jelaskan soal Yahweh ini aliran Yahweh ini terus kita tidak memahami prinsip dasar begini benar kemana kita akan bingung nanti ya jadi sekali lagi aturannya El Eloah Elohim di Alkitab Indonesia terjemahkan Allah A besar sisanya kecil kalau Adonai diterjemahkan Tuhan cuma T besar sisanya kecil kalau YHWH muncul dia bisa diterjemahkan T-U-H-A-N besar tapi karena ada problem di mana membingungkan bisa Tuhan Tuhan Anonai Yaweh akan dijadikan Allah dengan Tuhan Allah itu Tuhan 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 Belajar bahasa asli, perjanjian baru, bahasa Yunani di sana, 64 tensis. Bahasa Indonesia terapetensis 0. Maka saudara bayangkan waktu orang terjemahkan dari bahasa Yunani ke Indonesia, Tensis di sana, ada tensis ini, waktu diterjemahkan di Indonesia, tidak ada tensisnya. Pusinglah, ini penerjemahkan. Makanya ingat, Alkitab kita tidak ada salah. Tapi terjemahan bisa salah. Terjemahan bisa salah. Karena itu, kenapa ada orang Islam pernah, karena ada Alkitab terjemahan, Revised Standard Version. Versi standar yang direvisi. Lalu orang Islam bilang, Alkitab kok pakai direvisi-revisi? Mungkin Alkitabnya, revisinya, Alkitab aslinya itu tidak ada revisi, benar. Terjemahannya. Makanya kita punya terjemahan, dalam bahasa Inggris ada King James, terjemahan dari Raja James, ada New International Version, New American Standard Bible, New King James, ada juga Autorism Version, banyak. Saya punya ratusan. Untuk Indonesia saja, ada terjemahan lama, ada terjemahan baru, ada terjemahan Indonesia seri hari, ada terjemahan masa kini, ada Alkitab dan berbaik. Yang saudara pegang, ini kan cuma terjemahan baru. Terbitan tahun 1974. Tapi kalau saya punya Alkitab bahasa Inggris itu ada sekitar 21. Coba, Matius pasal 5 aja, Ayat 28 ya, Barang siapa yang melihat seorang perempuan, dan mengingininya dalam hatinya, dia sudah berzinah. Lihat, kalau kita baca Alkitab itu, lihat perempuan lalu mengingini, sudah berzinah, Nampukankah kita pasaran kuliah, dulu kita ingin. Kalau begitu bersinah kita semua. Coba, jangan, coba buka Alkitab terjemahan lain, lihat terjemahan lama. Kalau lihat terjemahan lama, bunyinya begini, Barang siapa melihat seorang perempuan, dan bergerak syahwatnya, sudah lah dia bersinah di dalam hatinya. Berarti ini bukan dia biasa. Melihat perempuan yang bergerak syahwatnya, jadi pertanyaannya, bergerak syahwat itu apa? Itu orang dulu, tapi anak muda sekarang mana-mana lagi. Kalau begitu, buka Alkitab menulisasi hari-hari. Barang siapa yang melihat seorang perempuan, dengan nafsu kirahi, dia telah berzinah. Jadi kalau ada perempuan, disana saya cuma melihat dia, lebih cantik ya. Kenapa? Tapi kalau saya lihat cantik, baru saya mulai bayarkan, sudah bernafsu, itu sudah berzinah dalam hati. Kalau begitu, terjemahan ini, menolong. Mas Mordok putih, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelaman, aku tidak takut bahaya. Lembah kegelaman itu apa? Coba cari Alkitab lain. Cari Alkitab menulisasi hari-hari. Sekalipun aku berjalan dalam lembah yang gelap. Lembah kegelaman, dalam lembah yang gelap. Coba lihat Alkitab bahasa Inggris, King James. Shadow of the Dead. Lihat Alkitab terjemahan lama. Bayang-bayang maut. Sekalipun aku berjalan dalam lembah, bayang-bayang maut. Berarti ini bukan cuma lembah yang gelap ini. Ini lembah bayang-bayang maut ini. Cari coba di bahasa Ibraninya bilang apa? Lihat kamu situ. Ternyata lembah bayang-bayang maut itu bukan cuma lembah yang gelap. Itu gambaran dunia orang mati dalam penelitian orang Ibrani. Jadi maksudnya, sekalipun aku ini masuk dunia orang mati, aku tidak takut. Kalau begitu, punya Alkitab versi banyak, bagus. Dan pendeta tidak boleh punya satu Alkitab saja. Karena kalau terjemahannya salah, kita salah. Maka, pendeta Israsuruh punya terjemahan Alkitab 120. Ngecek, kalau ini bilang begini, ini bilang begini, ini bilang begini, terus lihat mana yang benar. Lihat Alkitab bahasa Ibrani. Lihat Alkitab bahasa Yunani. Ketemu kata Ibrani, kata Yunani, apa yang ketijak? Lihat kamus Yunani, lihat kamus Ibrani. Ternyata lihat kamus Yunani, kamus Ibrani, kata itu punya lima arti. Kemudian lima arti. Arti yang mana yang cocok? Lihat konteks. Nah, berarti menerjemahkan Alkitab tidak mudah. Karena itu, kalau tiba-tiba dia pergi, tinggal di sini, tiga bulan, dia keluar di sini, pulang datang, tiga bulan, sudah jadi pendeta. Kalau kita pusing di orang, belajar di mana? Nah, itu jadi persoalan. Karena belajar tidak mudah. pelan datang tidak mudah. Nah, karena itu terjemahkan Alkitab tidak mudah. Lembaga Alkitab Indonesia sebenarnya, ini kan Alkitab Yosotara Pakai, ini terbitan tujuh empat. Sudah dituntut untuk membuat terjemahkan yang lebih baru. Maka, lembaga Alkitab Indonesia sudah keluarkan terjemahan Indonesia, terjemahan baru, edisi dua. begitu dikeluarkan di pasar edisi dua, beberapa saat kemudian lain tarik kembali. Kenapa tarik kembali? Ada masalah, banyak yang mahal. Waktu mereka tarik kembali dari pasaran, tapi saya sudah terlanjur punya. Ya kan? Jadi saya punya terjemahan edisi dua. Nah, salah satu faktor yang paling susah itu adalah bahasa. Sudah, pendapat cati tadi kisah para suruh waktu Paulus jalan ke damsik lalu cahaya. Lalu Tuhan bicara, kata apa bahasa Ibadu? Saulus, saulus, sukar bagimu menendam ke Gala Rangsang. Apa itu? Muzik kan? Karena mencari kata Gala Rangsang dalam mencari kata itu dalam Bosnisa itu apa itu? Ini terjemahkan Gala Rangsang. Gala Rangsang apa saja juga orang ini, orang dulu mungkin mengerti tapi generasi zaman Nau mungkin tidak mengerti itu Gala Rangsang. Ya, Pak? Itu problem-problem. Ya? Paham sampai sini ya? Karena itu kenapa kalau lain terjemahan begitu? Lain juga ketinggungan. Tidak tahu ini mau terjemahan apa karena stop bahasa tidak ada. Jadi berbedaannya itu hanya mudah-mudahan besok-besok kita kaya sampai kita punya stop bahasa banyak kita bisa menerjemahan yang lebih baik. Kalau kita kaya. Ada juga bilang Indonesia sebenarnya kaya. Coba bahasa Inggris. Beras apa? Indonesia. Rice. Inggris. Indonesia. Padi. Inggrisnya. Rice. Gabak. Rice juga. Jadi kita punya tiga. Beras. Nasi. Padi. Gabak. Rice semua. Inggris semua punya satu. Berarti dalam urusan rice kita lebih kaya dari ini. Ya. Tapi urusan banyak kita telah miskin dibandingkan dengan Yunani Ibradi. Ya. Kita hanya tahu satu. Satu ya satu. Bahasa Ibradi satu atau ada dua. Ada satu yang Ehad. Satu Yahid. Terus beda Ehad sama Yahid itu apa? Ya. Ehad itu satu Yahid itu satu tunggal. Ehad itu adalah satu kempau. Wah. Satu tanda. Satu tanda. Tapi diberanggungnya ada banyak kisah. Ya. Tapi satu anak. Ya satu anak. Ya satu saja. Begitu. Kita punya hidup ya hidup. Selesai. Tapi bahasa Yunani punya hidup ada dua. Pertama Bios. Itu Bios itu hidup. Hidup biasa ini. Bernama apa sih? Makanya makhluk hidup itu kita belajar biologi. Ilmu hidup. Tapi ada hidup yang kedua. Yaitu Sui. Sui itu bukan hidup biasa. Itu hidup rohani. Makanya bilang Yohanes X. Aku datang supaya kamu hidup. Hidup dalam gelimbang. Cek dulu Bios atau Sui. Terjenak dari Bios. Maka makanya aku datang supaya hidup hidup dalam gelimbang. Jadi saudara-saudara Yesus datang supaya kita hidup kaya. Itu salah. Lihat Yunaninya bukan Bios. Soe. Berarti hidupnya hidup rohani. Maksudnya Yesus datang. Kita akan memperoleh kelimpahan secara rohani. bukan Yesus mani. Kalau Bapak aku pake limpah Yesus mani artinya Bapak kurang belajar. Makanya orang yang di teologi temah murah juga jadi kristal musti kaya raya soalnya Yohanes X 10 bilang kalau dia belajar bedanya Bios dan Soe dia bisa mengerti. Banyak begitu banyak. Indonesia cuma tahu kasih Yohanes punya lima maka kita ini miskin karena kita miskin bahasa ya sudah lah kita terjemahkan apa adanya dengan keterbatasan kita mau belajar lebih jauh coba cari terjemahan yang lain untuk banding-banding supaya bisa lebih faham ya oke sekarang itu menyimpal sedikit sekarang kita mau bahas pandangan dari aliran Yahweh Ismene atau pengagum nama Yahweh mereka seperti saya bilang mengharuskan penggunaan nama Yahweh kemarin sudah jelaskan mereka mengharapkan penggunaan nama Allah tapi sebaliknya mengharuskan penggunaan nama Yahweh mengapa harus gunakan ya argumentasi mereka ya pertama menurut mereka Yahweh itu ada nama diri dan karena itu tidak boleh diterjemahkan nah ini yang tadi Bapak bilang Yahweh Yahweh jangan diterjemahkan jadi Allah jadi Tuhan karena nama tidak nama diri tidak bisa diterjemahkan saya kunci kata-kata dari Gerson Ben Mose dia bilang begini kalau Tuhan atau Elohim Tuhan itu Adonai atau Elohim itu memang bisa diterjemahkan dalam berbagai macam bahasa tapi kalau Yahweh itu sebenarnya tidak ada tidak bisa diterjemahkan kenapa? karena itu adalah sebuah nama kalau nama tidak bisa diterjemahkan Yahweh ini salah satu toko mereka Yahweh adalah nama pribadi yang tidak bisa diterjemahkan buktinya kita suci berbahasa Tagalog Ilocano Amerika Latin Arab Inggris Batakano Batakto dan lain-lain nama Yahweh tidak berubah hanya logatnya berbeda tapi tidak masalah setiap orang yang bernama Yaakob di Amerika dipanggil Jacob akan bermasalah jika berubah menjadi George atau Clinton namun sangat disayangkan karena nama Yahweh diterjemahkan menjadi Allah itu mengubah pribadi dari sang penyandang nama ini penangan mereka sekalipun Yahweh adalah benar-benar nama diri namun dalam proses penerjemahan tidak suci para penerjemah telah terbiasa untuk menerjemahkannya atau menggantinya dengan satu kata pilihan dalam bahasa sasaran yang dianggap berasosiasi makna dengan nama tersebut padahal nama diri saatnya tidak dapat diterjemahkan apalagi diganti itu itu contoh Esra adalah pendeta Esra itu nama diri Esra adalah pendeta kalau diterjemahkan adalah pendeta bisa diterjemahkan Esranya tidak boleh maka dalam bahasa Inggris Esra Esra adalah seorang pendeta dalam bahasa Inggris Esra is a pastor adalah seorang pendeta diterjemahkan is a pastor tapi Esranya tidak bisa diterjemahkan ya Portugis ya sudah Esra blablabla bahasa Spanyol Esra blablabla berarti Esranya tidak diterjemahkan karena Yahweh itu adalah nama diri maka Yahweh tidak boleh diterjemahkan amin amin kalau amin berarti sudah setuju dengan aliran Yahweh karena ini argumentasinya aliran Yahweh masuk akal ya masuk akal ya masuk akal karena itu kalau ada orang aliran Yahweh kita iya ya berarti betul sekian lama kita dibesat semua kita sudah sesat semuanya benarkah kita sesat nanti saya jawab tapi pokoknya itu argumentasi mereka argumentasi mereka kedua adalah ada ayat-ayat yang memerintahkan penggunaan nama Yahweh ini yang muncul kemarin dalam pertanyaan saya bilang besok kemarin 3 ayat 15 selanjutnya berfirman alam adabuzah beginilah kau ketahuan pada orang israel perhatikan tegur ayat semua dari Ibrami Yahweh Yahweh adalah Yahweh Elohim 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 Abraham Elohim Yahweh itulah itulah namaku untuk selama-lamanya itulah sebutanku turun-temur jadi tak terubah kenapa karena selama-lamanya turun-temur tetap Yahweh amin ini alkitab 1 Tawari 16 ayat 8 bersyukurlah kepada Yahweh panggilah namanya bagaimana mesti panggilah Yahweh Yahweh supayilah namanya nah oleh orang-orang aliran Yahweh ini menggunakan ayat-ayat ini dan mereka menaksikan ini perintah untuk menggunakan nama diri yaitu Yahweh kalau kita tidak pakai nama ini kita tersesat masuk neraka apalagi kita ganti dengan Allah yang menurut mereka itu adalah nama diri dari Tuhan yang orang Islam atau dewa-dewa para Islam argumentasi ketiga dari mereka keluaran 27 20 ayat 7 melanggar menggunakan nama Yahweh dengan sembarang coba lihat ayatnya jangan menyebut nama Tuhan perhatikan T-U-H-M-S berarti Yahweh jangan menyebut nama Yahweh alamu Elohimu dengan sembarangan sebab Yahweh akan memanang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan apa hubungannya ini dengan penggunaan nama Yahweh keharusan penggunaan nama Yahweh lihat Yahweh dia bilang begini kenapa harus Yahweh karena Tuhan sendiri mempermasalahkan namanya agar jangan disebut dengan sembarangan apalagi diganti-ganti dengan sembarangan dan nama dengan nama sesembahan lain dilarang untuk disebut sebut sembarangan saya tidak boleh ya Gerson dan Mos menyebut dengan sembarangan saya tidak boleh apalagi mengganti nama sesembahan bangsa lain jadi alam sebut sembarangan saya tidak boleh apalagi ganti saya nama Islam saudara jangan ganti dengan yang lain kalau saya nama Islam saudara panggil saya yakobus yakobus saya tidak jauh kalau saudara mau panggil saya panggil Islam jangan panggil yakobus kalau saudara panggil yakobus yang jauh orang lain begitu juga nama Tuhan kita teriak panggil yakobus jauh kamu panggil Allah kalau dewa-dewa itu yang jauh saudara nah itu argumentasi mereka begitu kenapa orang orang begini iya juga kalau begitu besok kayaknya ini gereja gereja betel gereja pentakost sudah tidak beres kalau begitu kita keluar saja atau bagaimana sekarang kita lihat bantahannya saya berikan beberapa bantahan pertama soal nama tidak bisa diterjemahkan ya tadi sudah dicontohkan ya nama jangan diterjemahkan Esra adalah seorang pendeta Esra is a pastor is a pastor adalah pendeta terjemahkan ke bahasa abang Esra tidak boleh terjemahkan betul apa tidak betul betul dalam kebudayaan dalam kebudayaan persoalannya kita di dalam dunia al-kitar tidak selalu sama dengan kebudayaan kita kalau kita orang mati kita kubur berapa hari kita kubur kita tunggu dia berapa hari orang Yahudi mati langsung kubur ini budaya mereka kalau kita ada orang mati menangis saja budaya orang Yahudi lain mereka ada tempat sewa orang menangis itu namanya peratap profesional jadi kalau ada kedukaan disini kita dibayar disana orang datang bawa punya suling orang punya alam musik lalu mereka meratap itulah sebabnya sudah ada di kitab injil waktu Yesus sudah ada pemain-pemain suling disitu dikira apa disitu budaya maka mereka main suling mendayai-dayai lalu ada grup meratap ini mereka terlatih dilatih usul untuk meratap menangis pakai nada waktu mereka menangis pakai nada mereka meliwayatkan ini almarhum mulai dari kebikinan boya bapak bapak bukana nomor 2 dari polisi bapak saya tidak tahu disini ada begitu tidak ada mungkin sisa-sisa dari sana itu bagian dari kemudian nah ingat bahwa kita ini menafsir alkitab pentingnya menafsir alkitab itu begini pertama alkitab ditulis ini bukan zaman kita ini alkitab ditulis itu perjanjian 1500 sebelum masa ini artinya 1500 tahun sebelum itu alkitab ditulis alkitab ditulis bukan zaman kita alkitab ditulis bukan bahasa kita alkitab ditulis bukan budaya kita kalau begitu untuk memahami alkitab dengan baik jangan berdiri di tahun 2018 dengan pikiran orang Indonesia tidak kalau kamu berpikir begitu kamu tidak bisa tafsir alkitab dengan baik coba kamu lah garam dunia jika garam itu menjadi tawar apalah gunanya selain dibuang dan diinjak orang coba tafsir saya bagaimana apabila garam jadi tawar kita harus bagaimana garam bisa tawar kita masuk itu karena kita pikir garam kita disini jangan pikir bagaimana itu harus dipikir garam orang disana garamnya orang disana bukan seperti kita garam mereka itu dari batu batu yang diambil dari laut mati laut mati itu dari laut yang mengandung kadar garam tinggi batu-batu mengandung kadar garam batu-batu itu dipilih bawah dapur waktu memasak itu batu masuk cukup berapa menit angkat itu batu asin simpan batunya mau masuk masuk lagi pakai satu bulan kadar garam di dalam batu itu habis waktu masuk tidak rasa apa-apa itu namanya apabila garam menjadi ketawa selain dibuang dan diinjak orang kenapa karena waktu itu Roma berkuasa Roma mempunyai sebuah proyek namanya Pax Romana di bawah pimpinan Kaisar Agustus bikin proyek jalan terlalu panjang kalau jalan-jalan kaisar Agustus disambung seluruh jadi lurus dia keliling bumi tujuh kali maka dia bikin jalan pusatnya di Roma semua jalan dari mana saja pasti masuk Roma dari situ muncul beribahasa ada banyak jalan orang karena itu karena ada orang yang kerja proyek jalan semua batu garam yang sudah tidak asil lagi taruh di jalan nanti ada pintu bas yang datang kumpul kasih rata jadi jalan raya apabila garam itu menjadi tawa tidak ada lagi kurang selain buruk dan diinjak orang kita bisa paham itu ayat kalau kita punya pikiran bahwa abad pertama kalau berdiri di 2018 baru baca ini teks kuno ya jangan heran kalau salah tafsir paham ada persebutuan doa di kumpang yang larang anggota yang tidak boleh melayat orang mati kenapa karena Tuhan Yesus bilang biarkanlah orang mati kumpul orang mati itu ngamri begitu ya kan karena tidak memahami apa maksudnya kenapa Tuhan Yesus orang begitu karena Tuhan Yesus bilang ikutlah aku lelaki Tuhan izinkanlah aku kubur Bapak kubur Tuhan Yesus bilang eh biar orang mati kubur orang mati kalau entah kelihatan kita baca di sini kita Tuhan Yesus tidak tahu peringkat manusia masa orang mati Bapak mati minta izin kubur juga tidak mau masalahnya kita mengartikan kalimat itu dalam pikiran kita di Indonesia 2018 jangan harus pakai pikiran orang Yahudi kebiasaan kebudayaan orang Yahudi pada waktu itu begini mereka punya kebiasaan punya kebudayaan siapapun terutama anak suluh tidak boleh merantau kenapa kemata sebelum bapaknya karena tugas anak itu kubur bapak lo sudah kubur lo punya bapak baru lo memerantau bagaimana terserah begitu jadi ikutlah aku Tuhan izinkan aku kubur bapak kubur pernah ada seorang anak Israel disponsori oleh orang Amerika kuliah S1 selesai kuliah S1 pulang libur ke Israel lama tidak dapat ini orang Amerika kirim surat saya kembali ke bulan S2 lalu dia balas suratnya saya belum bisa saya nanti saya kubur bapak saya bulan saya mulai S2 lalu sponsornya mengucapkan turut berdua cinta lalu anak bilang belum saya belum mati maksud kami adalah itu adalah peribahasan kapan saya punya bapak mati saya kubur dulu baru saya bisa mulai begitu juga maksudnya Tuhan aku akan ikut engkau tapi jangan sekarang kapan bapak saya mati dulu baru saya ikut Tuhan jadi kalau bapak saya mati besok besok saya ikut Tuhan bapak saya 5 tahun lagi mati kalau 5 tahun saya ikut Tuhan kalau bapak saya umur banyak itu berarti persoalan orang adalah bukan dia tidak mau ikut Tuhan dia mau ikut Tuhan tapi menunda karena itu Tuhan Yesus tidak mau menunda biar orang mati kubur orang mati kau ikut orang mati kubur orang mati kalau punya bapak mati itu ada orang mati mati rohani yang lain itu ada di sini juga semua biar mereka kubur kau ikut begitu kalau diterapkan di sini lalu akhirnya orang melayat artinya tidak belajar baik baik jadi kalau memenaksikan Alkitab jangan pakai pikiran kita di Indonesia sekarang pakai pikiran orang Yahudi pada waktu itu bagaimana dalam budaya kita memang namanya tidak bisa diterjemahkan bagaimana dengan budaya dalam kita coba kisah 9 ayat 36 di Yopi ada seorang murid perempuan bernama Tabita dalam bahasa Yunani coba kenapa Tabita berjaya diterjemahkan dalam bahasa Yunani jadi Dorkas begitu wahyu 11 dan raja yang memberitah mereka namanya dalam bahasa Ibrani Abaddon dan dalam bahasa Yunani yalah Apulio berarti bisa dikertemahkan itu nama tergantung bahasa Yunani 1 ayat 42 dia membawanya kepada Yesus Yesus memandang dia dan berkata engkau Simon anak Yohanes ya Simon ini Yunani Ibraninya Simeon engkau akan dinamakan Gepas ya Gepas itu ya menurut Agap Bans next Gepas ini enak kata bahasa Arab artinya sama dengan kata Yunani Petrus sebuah batu Petrus dalam bahasa Aram 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 itu adalah Gepas ya ini tempat kenapa Samova Samova ya bahasa apa Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada mau datang mau datang kenapa dia penyenang tetap ini sama apa selesai tidak boleh tapi itu budaya kita coba Matius 27 23 maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Gol Gotar tempat Yesus disalib nama Gol Gotar Matius 19 ayat 17 tempat temkorak dalam bangsa Ibrani Gol Gotar ya Gol Gotar itu bahasa Ibrani bahasa latin apa tempat temkorak Ibrani ya Gol Gotar dari kata Gol Gol Dalam bahasa latin tempat temkorak itu namanya Kal Fari makanya kita juga ada Kal Fari ya Kal Fari itu sangat yang Gol Gotar hanya tidak bahasa satu bahasa Ibrani satu bahasa latin berarti nama baik nama orang maupun nama tempat bisa di terjemahkan saya ini namanya Esra Esra Alfred suruh itu Fah Marga Esra itu artinya penolong Alfred itu artinya bijaksana jadi Esra Alfred itu artinya penolong yang bijaksana kalau saya di Portugis namanya apa tinggal jari penolong itu bahasa portu apa ya bahasa portu itu penolong itu adalah ajudante 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 bijaksana itu dalam puasa portu apa bahasa portu itu bijaksana itu sabio maka kalau saya di portu bukan Esra Alfred lagi tapi ajudante subio sub begitu kalau saya ke jawa penolong itu bahasa jawanya adalah penolong 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 bijaksana itu bahasa jawa adalah winchak sono jadi kalau saya pergi ke jawa maka nama saya penolong winchak sono penolong itu bahasa si yungan bikaksana itu apa ya sudah jadi yungan saya versi disini nah itulah model kebudayaan orang sana karena itu apabila nama diri memang bisa diterjemahkan dalam keberanian berani Yunani Aram kenapa YHWH tidak bisa diterjemahkan lain YHWH jadi jadi apa jadi Tuhan atau jadi Allah Guru besar ya persoalannya kalau tadi Esra Alfred di Jawa menjadi banglipur bijaksana karena Esra artinya penolong penolong dalam masa Jawa banglipur bijaksana Alfred itu bijaksana dalam bahasa Jawa bijaksana itu bijaksona makanya banglipur bijaksona sama artinya masalahnya adalah apakah YHWH artinya sama dengan Tuhan sama dengan Allah tidak lain tidak menerjemahkan tapi lain menerjemahkan tapi lain menubah itu menerjemahkan karena Esra adjudantik dan penolong sama artinya itu benar kalau Alfred jadi Sabio jadi Wicak Sonok dalam bahasa Jawa tidak ada masalah karena sama artinya tidak sama tapi Yahweh jadi Tuhan jadi Allah tidak sama kalau tidak sama bisa berarti lembaga Alkitab Indonesia tidak sedang menerjemahkan tapi menubah wah ini berarti lembaga Alkitab Indonesia fatal ini nanti saja kenapa bisa begitu lain ya tapi pokoknya dalam poin ini saya mau beritahu nama bisa ditransfer sehingga argumentasi mereka nama diri tidak bisa ditransfer itu tidak cocok dengan budaya kita budaya kita bisa ya sekarang saudara argumentasi kedua soal penggunaan nama Yahweh panggilah namanya serukanlah namanya itu berarti harus serukan nama Alam nama Yahweh kita kembali lihat ayatnya keluarga 315 beginilah kau katakan pada orang Israel Yahweh Allah nenek boyamu Allah Abraham Isaac Yaakob dalam memutus aku padamu itulah namaku selama-lamanya itulah sebutanku turun kemur ada masalah dengan lain ini menurut saya tidak karena memang namanya tidak berubah-ubah ya tapi ini tidak berarti bahwa kita ini penharusan atau menharuskan penyambutan nama ini sebentar diperjelas lalu bagaimana dengan dua ayat ini satu tawari 16 ayat 8 bersyukurlah kepada Yahweh panggillah namanya atau yang saya berubahkan tempat bersyukurlah kepada Yahweh panggillah namanya kita disuruh panggil nama Yahweh kenapa sekarang kita tidak panggil anak Yahweh begini saudara saudara perlu tahu lagi-lagi masalahnya budaya ini budaya itu penting ya salah budaya salah artikan kalau kami di Kupang ada tamu bertamu di rumah kasih makan keluar rumah dimana duduk ikut atau bangunyala kalau di Papua sini saya bertamu ke rumah saudara saudara kita akan saya makan saudara duduk disitu teman saya atau saudara bangunyala duduk disitu namanya hormati tamu kalau bangun jalan tamu bisa tersinggung loh kasih saya makan kalau bangun jalan lukir saya perakus dan itu terjadi waktu saya ke Jawa mereka kasih saya waktu pertama sekarang tidak tahu tapi tahun-tahun 90-an saya pergi ke Jawa mereka kasih makan lalu mereka hilang saya tunggu-tunggu kapan mereka datang baru saya makan tapi mereka tidak muncul-muncul setelah itu saya tanya oh budaya mereka begitu kalau kasih tamu makan kamu jangan turun disitu nanti tamu mandu-mandu makan jadi untuk menghormati tamu kasih hidang makan itu hilang itu namanya menghormati oh begitu ya kan saya salah paham terhadap budaya mereka saya kira saya ragus saya kira mereka sedang menganggap saya ragus tapi mereka sedang menghormati saya bisa budaya maka budaya kita juga beda-beda maka penting kita belajar budaya kalau kita nah budaya kita biasa nama itu ya hanya label maka biasa kita ini ya budaya kita ini biasa hanya label saja tapi tidak dengan budaya budaya Yahudi atau Israel nama selalu menggambarkan pribadi nama menggambarkan pribadi kalau besok-besok pribadinya berubah maka saya nama maksi maksi itu besar pas besok-besok saya kurus lalu nama maksi maksi apa kok keren deh maka saya mesti ganti nama jadi mini makanya kalau orang berubah nama ikut berubah makanya di Alkitab itu kita melihat ada ya berubahan nama Abraham jadi Abraham Abraham Yaakob jadi Israel ya maka berubah karena nama itu bukan bukan bicara penyebutan nama itu bicara orang itu gunanya disana untuk membuktikan ini saudara dia buat Samuel 7 13 dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku apa artinya mendirikan rumah bagi namaku mendirikan rumah bagi namaku bukan mendirikan rumah bagi saya punya nama bukan mendirikan rumah bagi namaku sama dengan mendirikan rumah pak ibu karena namaku adalah ku namaku adalah anu paham ya contoh lain mas berbubah dua kiranya Yahweh menjawab engkau pada waktu kesesatan kiranya nama Allah Yaakob membentengi engkau yang membentengi engkau ini nama Allah Yaakob atau Allah Yaakob yang membentengi engkau adalah Allah Yaakob tapi ditulis nama Allah Yaakob kenapa nama Allah Yaakob ya sahabat yang pribadi Allah Yaakob Mas 52 11 Aku henat bersyukur kepadamu engkau berkita karena namamu baik yang baik namanya orang orang tapi ditulis namamu baik itu berarti bahwa nama itu Ya orang Ya 55 6 mengasihi nama Yahweh itu bukan KPIHWA itu yang kita kasih kasih bukan orangnya pribadinya yang kita kasih bisa 4 ayat 12 dibawah korong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan bukan nama Yesus Y E S U S bukan pribadi Yesus maksudnya maka demikian juga kemarin ada yang tanya Roma 10 13 sebab siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan berseru kepada nama Tuhan tidak berarti atau tidak harus labelnya di HWH bukan berseru kepada nama Tuhan itu sama dengan berseru kepada pribadi Tuhan jadi nama itu berarti pribadi international standard baik dalam kemudian jaman sekarang nama pribadi tidak lebih dari label yang membedakan pribadi yang lain jaman Alkitab dalam mana nama seorang pribadi mempunyai api yang jauh di dalam pentingnya nama pribadi mendapatkan pernyataan yang jelas dalam PL dalam cerita-cerita mengenai pemberian atau perubahan nama-nama nama mewakili atau menggabarkan seluruh pribadi dapat dikatakan bahwa nama adalah pribadi itu sendiri jadi nama itu adalah pribadi jadi ayat-ayat yang digunakan oleh kelompok Yahweh ini tidak berarti bahwa kita harus betul-betul memanggil nama Yahweh tapi kita harus memanggil diri Yahweh artinya adalah mempercayai dia berdoa kepada dia beriman kepada dia beriman kepada dia itu saja masuk layak aja sekarang soal keluaran 27 nah jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan separangan lalu mereka bilang menyebut separangan 30 apalagi ganti ya nah menurut mereka lain ini kurang aja makanya mereka tuntut ke pengadilan bayangkan Yahweh mereka ubah jadi Tuhan jadi Allah coba kalau terjemahkan masih lumayan seperti Esra Alfred jadi Ajudante Sobia jadi Banglipur Wicak Sondok itu masih lumayan tapi ini diganti Yih jadi Tuhan jadi Allah pertanyaan kita apakah memang lembaga Alkitab salah apakah ada dasar untuk perubahan seperti itu ada pertama pertama kemarin saya jelas Alkitab berjanjian lama bahasa Ibrani bahasa Ibrani pada zaman-zaman yang kemudian itu mulai hilang hanya sedikit orang yang tahu orang-orang tua sedangkan generasi muda sudah hampir-hampir tidak tahu bahasa Ibrani mengapa karena Yunani sedang berkuasa kebudayaan Yunani populer maka ini yang namanya helenisasi zaman Kaisar Agustus semua serba Yunani bangunan arsitektur Yunani makanya baik Allah kedua yang dibangun selanjutnya itu dipugar oleh Raja Herodes maka baik Allah diperjanjian baru itu hasil kerja Herodes tapi kalau saudara perhatikan arsitektur baik Allah itu sudah gaya Yunani kenapa Herodes seorang pendukung budaya Yunani maka baik Allah sudah tampilannya Yunani gedung-gedung Yunani pakaian Yunani nyanyi Yunani filsafat Yunani ilmu pengetahuan Yunani termasuk olah naga itu Yunani makanya sampai hari ini ada olimpian semua Yunani saudara dulu sebelum Yunani berkuasa kerajaan Persia berkuasa Persia itu ada di timur Yunani di barat Persia mengembangkan kekuasaannya ke barat Yunani mau mengembangkan kekuasanya ke timur maka ini mau bergerak ke barat Yunani mau bergerak ke timur bertemulah dua kekuasaan ini terjadilah perangkisah perebutan kekuasaan dunia antara Persia dan Yunani lalu dalam keberangan perang paling heboh itu angkatan laut mereka perang angkatan laut perangnya dimana di satu teluk yang namanya teluk maraton perang kesatannya di situ sampai akhirnya pasukan angkatan laut Persia dikelahkan karena pasukan Persia dikelahkan maka seorang tentara Yunani waktu itu belum ada telepon mau kabar ke Yunani kita menang ini bagaimana kalau sekarang begitu Persia takutkan angkat telepon lapor bos Persia sudah hancur kita menang selesai jangan lupa kalau ada bapak karena itu begitu menang seorang prajurit Yunani langsung lari dari teluk maraton sampai ke atela Yunani dia lari jarak jauh tidak berhenti sama sekali mulai dari itu lari jarak jauh tidak berhenti namanya lari maraton paham? kenapa kita bisa tahu lari maraton Yunani semua semua Yunani karena semua serba Yunani bahasa pun bahasa Yunani belakangnya di Yunani yang butuh Romani berkuasa Romani berkuasa dari sisi politik dan hukum tapi tidak berkuasa dari sisi bahasa karena itu biar Romani berkuasa bahasa Yunani sudah jadi bahasa internasional saat itu nah perjalanan lama tulis dalam bahasa Yunani sekarang semua generasi sudah pakai bahasa Yunani orang semua tahu bahasa Yunani terus sampai yang baca itu perjalanan lama tidak ada orang tahu lagi wah kalau begitu kita pertahankan ini Alkitab perjalanan lama kita tidak terjemahkan ini generasi tidak bisa baca lagi kalau begitu ini Alkitab perjalanan lama ini kita mesti terjemahkan oke bahasa Yunani maka 200 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir di kota Alexandria Mesir 70 pakar Yahudi berkumpul di sana lalu menerjemahkan seluruh perjanjian lama itu ke bahasa Yunani ya anehnya begitu terjemahkan perjanjian lama ke bahasa Yunani semua kata atau nama GHWH ilang diganti diganti dengan apa diganti dengan kurios ya diganti dengan kurios dalam bahasa Yunani waktu Tuhan Yesus hidup di dunia ini set ini Alkitab ini namanya setua ginta waktu Tuhan Yesus hidup di dunia setua ginta sudah ada dan Tuhan Yesus tidak pernah protes atau kritik setua ginta yang mengubah YHWH jadi kurios bahkan ada kemungkinan Yesus justru menggunakan juga Alkitab setua ginta itu pertama kedua Alkitab kita asli perjanjian baru itu dalam bahasa Yunani Alkitab asli perjanjian baru bahasa Yunani ditulis oleh para penulis perjanjian baru para penulis perjanjian baru itu diilhami oleh Rok Kudus jadi tulisan mereka dalam teks Yunani tidak salah kalau menanggap teks Yunani salah itu sama dengan menanggap para penulis salah itu sama dengan menanggap Rok Kudus salah tapi kita tidak mungkin menanggap Rok Kudus salah Rok Kudus pasti benar menghilangkan para penulis pasti benar teks Yunani benar nah anehnya setiap kali para penulis perjanjian baru mengutip ayat-ayat perjanjian lama yang mengandung nama YLHWH mereka tidak bertahankan nama YLHWH bahkan mereka ubah dalam bahasa Yunani jadi Kudus saya beri contoh yang tadi malam sebenarnya ini ini teks PL yang dikutip dalam Lukas sembah ya kalimatnya sama roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena dia telah mengurap aku dia memutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang sarang untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan tahun kembalas dikutip oleh Tuhan Yesus ditulis oleh Lukas roh Tuhan Allah ada padaku oleh sepertinya mengurap aku menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dia telah mengutus aku membebaskan orang yang tertindas untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan yang telah datang sekarang sudah nanya roh Tuhan Allah Allah ini alas semua berarti roh Tuhan Yahweh roh Tuhan Yahweh dikutip di Lukas roh roh apa Tuhan ini apa roh Tuhan Yahweh disini roh Tuhan roh Tuhan roh Tuhan Yahweh di mana ada Yahweh tidak kalau begitu disini Yahweh dihilangkan Yahweh dihilangkan teks Ibrani perjanjian lama ada mengandung nama Yahweh tapi pada waktu Lukas mengutip ayat ini nama Yahweh dihilangkan sama sekali sehingga roh Tuhan Allah hanya menjadi roh Tuhan kedua saudara oleh karena Tuhan huruf besar semua itu Yahweh tapi disini Lukas pernah ingat Tuhan Yahweh tidak dia bukan bertanggung Yahweh dia umat menjadi kata ganti Ia Ia pertama Yahweh dihilangkan kedua Yahweh diganti Ia ketiga tahun rahmat Yahweh diganti dalam Yunani kurios kurios itu bahasa Yunani apakah kurios ini terjemahan dari Yahweh tidak berarti disini Lukas dibawah pimpinan roh kudus itu mengubah Yahweh jadi kurios mau kasih salah Lukas siapa yang membuat Lukas menulis mau salahkan ini sama dengan salahkan Lukas salahkan Lukas sama dengan salahkan roh kudus salahkan roh kudus sama dengan salahkan Tuhan sendiri karena alam kita teritunggal roh kudus adalah pribadi ketiga oke ayo berikut ulangkan 18 ayat 3 ya perhatikan jadi yang merendahkan hatimu membiarkan engkau lapang memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal yang juga tidak dikenal orang yang mau untuk membuat engkau mengerti manusia hidup bukan dari roti saya tapi manusia hidup dari segala yang di ucapkan YHWH ini ayat asli dalam terjain Tuhan Yesus putih Tuhan Yesus putih ditulis oleh Matius khusus bagian ini manusia hidup dari segala yang di ucapkan di ahli sekarang ternyata dalam teks asli perjanjian baru bahasa Yunani manusia hidup dari saya tapi dari segala firman yang keluar dari mulut disini Tuhan YHWH kenapa kenapa tidak tidak di terjemahkan dari mulut Tuhan tapi dari mulut Allah padahal disini Tuhan ini kan nama diri Allah itu hakikat itu yang tadi Bapak sangat tanya kenapa YHWH nama diri tapi diubah jadi hadukan nah ini namanya YHWH nama diri tapi Matius itu bukan menggunakan kata yang menjadi Allah bahasa Yunani itu adalah Teo dari kata Teos berarti Matius mengubah YHWH jadi Teos mau kasih salam Matius sama dengan yang salahkan Ruh Kudus kecuali saudara beranggapan bahwa Ruh Kudus tidak mengilhami Matius dan itu berarti saudara percaya bahwa Matius bukan Firman kecuali ini sekarang dengan begini ya nama YHWH diubah oleh Lukas dan Matius menjadi Kurios dan menjadi Teos sekarang jika Matius dan Lukas bisa mengubah itu dan itu karena inspirasi Ruh Kudus berarti tidak salah kalau itu tidak salah YHWH jadi Kurios jadi Teos apa salahnya lembar dalam kita menyebab YHWH menjadi Tuhan atau menjadi Allah ada dasar dan dasarnya kuat karena mengikuti yang dilakukan oleh Matius maupun juga Lukas contoh lain ulangan nama kembelas jangan kamu mencobai Yahweh Alamu diubah jangan kamu mencobai Kurios Alamu diubah jadi begitu dan masih banyak contoh yang lain saya menutip Wai ya sekali lagi Dabed Wai ini Vian membuat expository di New Terminal Wars suatu kampus expository dari perjanjian baru ini pakar Yunani pakar bahasa Yunani jalur sekali orang ini dalam dunia akademik kalau orang mau studi kata Yunani mengacu kepada orang ini dia memberikan terangan dalam sekuah impah itu perjanjian nama yang translate Yunani tadi dan perjanjian baru Kurios adalah wakil dari kata Ibrani Yehovah Lord atau Tuhan kalau versi masinggris itu jadi dari HWH translate menjadi Kurios ya nah ingat pengubahan ini dari atas penjelaman lurus tidak bisa disalahkan karena itu tidak boleh disalahkan apabila dari bangga kita dari HWH menjadi Allah atau menjadi Tuhan ya sekarang saya kasih argumentasi tambahan terakhir untuk argumentasinya ini tambahan algoritasi tambahannya adalah penggunaan nama YH begini saudara satu hal yang saudara perlu ketahui adalah bahasa Ibrani bahasa asli bernyanyi lama itu punya keunikan uniknya adalah di dalam menulis mereka tidak pernah muncul huruf hidup A I U E O tidak pernah muncul mereka kalau tulis huruf mati semua ya waktu baca itu geluar bunyi huruf hidup keluar waktu tulis tidak geluar contoh DR contoh saja ayo bacain apa ya kalau ditulis DR baca doktor itu saudara tambah huruf K hanya boleh tambah huruf itu akim kueo itu berarti DR itu bisa macam-macam bisa darah dari diri dirah genu buri dora ya terus kalau dia muncul DR dari mana kita tahu itu dora atau buri dari mana kita tahu itu diri atau dari tahu dari mana tahu dari konteks kelima contoh dia adalah seorang DR yang manis apa itu DR darah dia seorang darah yang mati begitu berarti DR di situ kita tahu oh darah tahu dari mana itu darah dari kalimatnya ya kaki saya sakit terkena DR Dori pasti ya seorang DR saya halim mimpir diri I love you DR Dora Dora jadi biarpun tulisnya cuma huruf mati bisa kita baca lihat kalimatnya lihat kalimatnya begitu bisa baca tidak ada huruf hidup susah kalau tidak ada huruf hidup tapi coba bacain ayo baca tidak tidak bisa bisa tidak karena itu kebiasaan kita hari-hari WA SMS ya kan istirahat jangan beranak saya lagi sibuk jadi tidur bisa terletih sekarang saya baru bisa datang besok sama teman-teman lancar begitu juga orang Ibrani kalau tulis model begini tidak ada huruf waktu ngomong ada begitu makanya kalau tulis nama diri dari Tuhan mereka bukan tulis Yahweh tulisnya YH YH hanya YH tempat urusannya tempat urusannya yang ditulis nah persoalannya begini YH YH ditulis ya masalahnya orang Yahudi itu begitu menghormati nama ini YH bahkan mereka anggap keramat sakal sampai tidak berani omong begitu baca-baca di Alkitab muncul YH YH mereka mau omong mulut berat mulut mati omong takut mereka ingat jangan menyebut nama Tuhan alammu dengan sembaraku Tuhan akan memandang bersalah dan orang bisa mati kalau daripada saya sebut lalu mati lebaik lalu saya sebut maka dalam kebudayaan dan kerjaan mereka tiap kali YH YH orang naik ketemu bakal ketemu YH YH bukan lewat ganti 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 dengan Adonai baca-baca YH YH Adonai biar tulis YH mulut pasti keluar Adonai karena tak lalu anak tanya mama ini baca apa tulis ke anak YH ini baca apa ini baca Adonai kok kenapa bisa Adonai ketemu pokoknya kalau muncul itu Adonai lama-lama ini anak generasi ke generasi orang tahu saja YH harus dibaca Adonai tapi YH YH itu dia punya bunyi sebenarnya bagaimana tidak ada yang tahu karena ini generasi tua yang generasi old yang tahu mereka tidak berani omong karena tidak berani omong generasi muda tidak tahu matilah generasi tua maka ini generasi muda tidak tahu itu YHWH itu bunyinya seperti apa tidak tahu orang tahu saja kalau YHWH berubah dan Adonai ini senyata nah coba kita melebak-lebak kalau YHWH itu baca kita ingat kita hanya bisa supply huruf huruf matinya sudah patet YHWH Yahawah bisa Yahawih bisa Hihoah bisa Yohewah bisa Yuhawih bisa Yokemi bisa Yehoah bisa yang mana Iya man Yahawih tahu dari mana ini menang tahu dari mana tidak bahkan itu Saksi Yehoah juga mereka bilang Saksi Yehoah Y-E-H-U-W-A makanya waktu saya debat dengan orang Saksi Yehoah mereka bilang begini doktrin ada ceritung lalu doktrin sesat kenapa coba di Alkitab mana ada kata ceritung tidak ada nah itu tidak ada lalu saya tanya kalian Saksi Yehoah kebahagiaan dimana tempat-kebahagiaan nama apa balik kerajaan saya tanya coba saya satu lain ada balik kerajaan tidak ada kalau tidak ada kamu bisa pakai kalau kita tidak ada kamu tidak bisa pakai mereka bilang iya tapi kan balik kerajaan itu kan bukan doktrin tapi ceritung oke kalau ceritung kalau doktrin sekarang saya tanya kalian punya nama di Indonesia saksi Yehoah Y-E-H-U-W-A nama Tuhan itu Y-H-W-A kalau hanya tulis Yehoah berarti hanya ada Y-H-W hal terakhir lupung gimana jatuh jatuh lu kurang aja lu pulang satu huruf berarti Yehoah tanpa hak itu pasti sana ini jadi masalah ini ya bahasa ini bilang Yehova ya tapi Yehova juga ada teori ini Y-H-W-H tadi saya bilang kalau muncul Y-H-W-H Y-H-W-H dimata bagaimana Y-H-W-H dibata dengan mensuplai huruf hidup dari Adonai dan L-E jadi E di sini naik lalu dari Adonai menu bang A lalu ini menu bang O sekarang di atas juga O lalu habis semua sisa Yehoah jadi Yehoah dalam bahasa Inggris Y J itu salah W bisa dibaca V maka Yehoah itu bisa J-H-W-H tapi dasar apa bahwa huruf hidupnya diambil dari Adonai dan Elohim dasar apa kenapa satu kata justru harus diambil huruf hidup dari kata yang lain nah ini tidak jelas kalau begitu penyebutan Yehoah dan dalam bahasa Inggris Jehoah pasti salah pasti salah jadi mau seru apa kamu penganggung nama Yahweh itu bilang kita mesti panggil Yahweh kau baca Y-H-W-H itu oke sekarang gini coba kita tebak Y-H-W-H baca apa Y-H kira-kira antara Y dan H kasih masuk huruf apa A-I-U-E-O atau apa kalau kita masuk huruf E berarti jadi Y kalau kita masuk huruf A jadi Yah mungkin atau boleh dipastikan itu A dari mana kita bisa pastikan kata kata gini Haleluyah Haleluyah itu dari kata dasar Halel artinya puji Haleluyah itu bentuk imperatif imperatif itu peringkah jadi Haleluyah kenapa bisa muncul Yah mungkin Yah di sifat kependekan dari nama ini berarti Haleluyah halel itu puji Yah bukan Haleluyah tapi Haleluyah ada lu di situ bentuk imperatif imperatif itu peringkah maka bukan puji Yahweh tapi pujilah itu berarti bukan saya memuji Tuhan Haleluyah itu bukan saya memuji Tuhan Haleluyah itu saya mengajak orang memuji Tuhan jadi Haleluyah tidak boleh di ucapkan pada Tuhan tapi Haleluyah di ucapkan pada orang mengajak orang puji Tuhan jadi saya bilang oh Tuhan Haleluyah Haleluyah Tidak tapi saya bilang Haleluyah puji Tuhan puji Tuhan puji Tuhan maka Haleluyah itu sesungguhnya bukan orang bicara pada Tuhan tapi orang bicara kepada sesama mengajak Tuhan kalau begitu pertanyaan saya kira-kira kalau kita berdoa Haleluyah perlu masuk kalau saudara berdoa pakai Haleluyah itu sama dengan saudara lagi omong Haleluyah ajak Tuhan puji Tuhan kalau pemimpin puji WL bilang kepada Jemaat Jemaat Haleluyah pas pas itu begitu walaupun memang banyak orang juga berdoa juga pas berdoa Haleluyah amin saya di Jemaat sesuai sudah aja tapi ada banyak yang terlucu juga dan tetap Haleluyah puji Tuhan lalu orang yang tanya bagaimana itu Pak itu sesak tidak itu hanya salah bukan sesak itu dan apakah Tuhan tidak terima tidak Tuhan terima juga kalau Tuhan mengerti kita ada-ada kecil dia hanya diajar doa makan saja Tuhan Yesus berkati bahkan saya makan amin dia hanya tahu itu doa pas dia main main di halaman tiba-tiba gerbau lari datang siap hantam tiba gerbau datang dia ingat berdoa dia tidak tahu doa apa dia ingat doa makan Tuhan berkati makan itu diambil itu kan bawa semua di sebelah artinya Tuhan itu lihat hati kita daripada dikatakan kita tapi kalau bisa lebih baik lagi tapi kembali kita halelunya terakhir harus diperhatikan ada orang nama Nehemiah ada Nehemiah lalu muncul Yesaya 12 ayat 2 saudara perhatikan ini Tuhan Allah perhatikan kata Tuhan Allah ini dalam teks Ibrani kata Tuhan lo ternyata dari bahasa Ibrani apa apa iya berarti iya ini bisa dipastikan perhatikan antara Y dengan K itu pasti A karena Haleluya Nehemiah Yah nah kalau begitu kita bisa pasti hurufnya A berarti nama dari sah pencipta ini adalah Yah Yahwah Yahbi Yahbu Yahweh Yahweh tahu tahu dari tahu dari mana bahwa kalau kita bilang Yahweh H dengan W itu ada hufiro tidak kalau kita bilang Yahweh itu berarti Y H langsung W kenapa bukan Yahweh Yahweh Tengah 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 susah Lagi Yah sudah pasti ekornya yang tidak jelas kenapa kita menyebut W karena pernah ada Bapak gereja namanya Clemens dari Alexandria dan sebuah catatan gunonya dia sempat menulis nama Tuhan itu Yah W Clemens tahu dari mana kita tidak tahu jadi dari dugaan data-data ini kita hanya bisa berkesimpulan kemungkinan besar perbacaan yang tepat adalah Yah W mungkin pasti tidak ada yang tahu pasti zaman Tuhan Yesus pun tidak ada yang tahu pasti sampai hari ini tidak ada yang tahu pasti kecuali yah kalau kita tidak tahu pasti lalu ini penyagung nama yang satu ini dan harus pakai Yahweh kita tanya lu tahu pasti dari mana itu hanya dugaan terbesar kamu salah susah jadi memang paling aman itu tahu sebilan Yah paling aman terbaru IHWH dia mau bunyi apa kita tidak tahu jika Tuhan memang menyendaki supaya namanya diucapkan bunyi berjiz mengapa dia tidak mengatur sejarah sampai penyemitan nama itu tetap terpihar mengapa sejarah justru dalam rangkaian sejarah kok jadi hilang pelafalan nama itu nah karena itu maka ini sebagai tambahan kalau orang mengwajikan memakai nama Yahweh mereka sendiri tidak tahu persis bunyi dari nama itu bagaimana bisa tahu pasti karena itu menurut saya tidak harus pakai nama Yahweh mau sebut pakai Yahweh terserah tapi tidak pakai juga toh kita suci tidak mengharuskan bahkan mengubah mau pakai Tuhan mau pakai Allah tidak salah nah karena itu maka disini kesimpulan kita tidak ada keharusan pakai nama Yahweh sekarang saya sudah sampai pada akhir materi ini saya memberikan sedikit aplikasi buat kita ya ingat ya menjelang akhir jaman ini Alkitab bicara bahwa penyesat makin banyak ya untuk itu kita harus waspada Efesios 4 14 sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diomang amingkan oleh rupa-rupa aming pengajaran oleh permainan palsu manusia dalam kelecekan jangan jangan diomang amingkan tapi bagaimana tidak bisa diomang amingkan kita ini kalau ada satu paling rendah dan kita goyang kita goyang kita goyang jangan bagaimana supaya tidak diomang amingkan Efesios pasal 4 ya dialah yang memberikan rasul-rasul nabi-nabi pemberitainya gembara-gembara dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang budus sebagai pengerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus sampai kita semua mencapai di satu iman dan pengetahuan yang benar tentang anak-anak kebelasan penuh tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kebenaran Kristus sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diomang amingkan oleh rupa-rupa jadi maksudnya begini Tuhan sudah berikan kepada gereja itu gembara-gembara dan pengajar-pengajar tujuannya mengajar supaya jangan tidak diomang amingkan itu berarti gembara-gembara dan gereja wajib mengajar kemarin baru satu orang pulih status di Facebook yang tandai saya saya tidak kenal siapa tapi dia bilang bahwa orang-orang yang sekolah teologi masih teologi kalau diadu dengan jemaat baik saja mereka berburu teman kenapa sejak tadi 8 tahun lalu gereja saya 98 tahun sejak tadi 8 tahun yang lalu kami pelajaran alkitab setiap minggu itu belajar semua dokter pelajar eksposisi belajar bahasa ibrani bahasa yunani dikasih aja di jemaat cara menasih alkitab diajar jemaat cara berkotak diajar jemaat bagaimana tanghinjilan diajar jemaat doktrin-doktrrin semua kita jemaat saya tugas jual jago jago banget tapi itu jangan korek lu korek dia pun pas yunani ibrani keluar semua pernah ada pedeta adven yang menyalah-nyalahkan kebaktian pada hari minggu itu sesak lalu lantang dewan sudah lah terus dewan saya kira dengan kebaktian jual jago ini kebaktian dan itu pendeta adven mengalahkan jemaat saya yang menjel kita bisa beri saksi jemaat semua saya hanya kasih jemaat sampai orang jadi takut kalau berhobot di kira-kira saya mau mengundang penghobot pertama juga susah tapi saya nasihat jemaat saya jangan terlalu begitu dulu karena orang mau berhobot hanya kritik saya tidak dapat berikan rohani orang bisa salah tapi juga melihat positifnya tapi itu berarti saya mengajar jemaat sementara di gereja saya khutbah minggu itu khusus khutbah belum itu belum punya pujian khusus khutbah 1 jam setengah sampai 2 jam tiap minggu dan jemaat duduk tidak tidak kemarin waktu heboh Yerusalem ya Amerika saya tanggap ini dan saya bikin publikasi ikut khutbah pembahasan Yerusalem temanya adalah Yerusalem oh Yerusalem publikasi satu foto kumpang ini gereja tidak muak sampai orang berdiri-berdiri saya muak dan saya 2 jam 15 menit kalau saudara gak pengen tahu saya sudah melihat di youtube artinya apa ngajar karena itu saya dorong hamba-hambat Tuhan disini harus mengajar belakang mengajar materi dari mana kami bisa bantu ya kami bisa bantu kasih materi-materi untuk belakang itu dari sisi pendetanya dari sisi jemaatnya kalau pendeta rajin saya gak mau ngajak tapi jemaat pemalas ini jadi susah baru duduk dengar 15 menit dia punya pantas sudah panas saya selalu buat yang mau bikin acara arisan gak apakah jangka tenggeri di sini bicara yang 15 menit sudah ubah kalau sebenarnya datang sini itu pasti lama kalau kita menengahin di akara gereja itu butuh waktu kalau begitu potba akan lebih lama ini yang penting ada isi kalau tidak ada isi elemen cepat selesai kalau tidak ada isi hanya ngalung hidup cerita setoran tidak ada elemen cepat selesai tapi kalau betul betul mengajak firman jemaat harus mau belajar harus belajar karena itu tidak cukup hanya beriman petrus das nasihat 2 petrus 1 5 justru karena itu kamu berusaha menambahkan kepada iman kebajikan dan kepala kebajikan pengetahuan jadi iman itu mesti tambah pengetahuan jangan punya pengetahuan tidak ada iman jangan punya iman tidak ada pengetahuan iman mesti tambah pengetahuan baru baru-baru ini saya jalan-jalan melarai-melarai dan tiba-tiba saat saya ada kuliah yang orang saksi Allah kalian taruh yang punya buku disini saya sengaja lihat begini mereka anak-anak kecil dari negara buku kalian saksi apa ya iya untuk apa taruh buku disini bisa kita buka kitab oh silah ya buka kitab injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia setelah itu tiba kesudahan oh jadi maksudnya kalian taruh buku disini beritakan injil ya oke saya tanya injil itu apa ya masih bingung saya kasih tau injil itu bahasa gunanya eum anggelion artinya kabar baik injil itu kabar baik nah kalian saksi Yovah tapi kan tidak percaya ada neraka bagi saksi Yovah neraka tidak ada tapi kalian saksi Yovah juga percaya ada surga tapi surga kalian itu tidak sempit hanya muat 144.000 orang itu saksi Yovah punya surga hanya 144.000 orang tapi itu sudah penuh jadi saksi Yovah yang sekarang tidak anak masuk surga terus pasal mana mereka hanya percaya bahwa dunia yang sekarang ini akan dibaharui menjadi dunia yang baru yang namanya Firdaus mereka yang saksi Yovah akan hidup dalam Firdaus di bumi yang bukan saksi Yovah maksudnya itu tidak mereka tidak berjalan maksudnya saya saya punya kabar baik itu kalau lu percaya sesungguh lu masuk surga lu bilang pada saya saya tinggal di bumi saya bilang pada lu bisa masuk surga mana punya kabar lebih baik yang saya punya lebih baik jadi jangan surga lu yang ikut saya kalau begitu harus tambah dengan mengerti saksi Yovah yang tidak mengerti lalu kalau saudara sudah tidak goyang dengan macam-macam ajaran kalau sudah tidak goyang kita kan gampang goyang nomor satu harus tidak goyang nomor dua goyang itu yang sesal-sesal kita yang goyang mereka ada dasar apa kita goyang mereka ada wah yang dua dan yang saya tahu apa yang kalian buat kalian bekerja geras kalian tahu sekali aku tahu kalian tidak memberi hak kepada orang jahat terus dan orang-orang yang melaku dirinya rasa apakah bukan sudah kalian uji dan kalian dapat mereka mengolong jadi kalau begitu kita yang mesti goyang ada pemerintarian tidak percaya Yesus Allah datang lalu dalam debat Yesus itu anak Allah bukan Allah anak presiden bukan presiden anak bupati bukan bupati jadi Yesus anak Allah Yesus bukan Allah kita bertanggung lama saya 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 tanya saya tanya kalian anak monyet monyet anak banyak banyak terbuka anak macem macem anak ular sangat bukan sekarang saya tanya saudara saudara ini anak manusia atau manusia anak manusia juga jadi kalau itu manusia sekali terus anak manusia kalau manusia bisa sekali terus anak manusia kenapa Yesus anak Allah bisa sekali terus jadi Allah bukan Yonis 5 18 ia menyatakan Allah adalah papanya dan dengan diri yang menyamakan dirinya dengan Allah berarti Allah itu Allah kalau begitu saya tidak goyang tapi Yusuf saya yang meneng goyang belajar ini baik-baik jangan goyang dengan ini aliran jahwe ini tapi sepaniknya saudara yang goyang Tuhan memberkat kita amin terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya nama saya Dorja Patilan asal dari gereja Bukit Ziyom Adalas Nosen disini saya mau tanya dan ini saya menjadi bingung selama ini yang saya mau tanya di dalam Alkitab yang disitu di tengah-tengah setiap ayat disitu ada pakai aku kalimat besar aku awalnya pakai aku itu hududu besar kemudian aku kemudian ada lagi ada garis strap nya kemudian ada garis strap nya aku iya kira-kira dari kata aku di guru pertama besar ada di dalam kata tadi seperti Elohim Adonai Yahweh iya itu kira-kira dipakai kalimat mana apa Yahweh Elohim atau Adonai disitu kan ada nya nya itu pertama N besar kemudian nya Y A kecil ya itu ditujukan kepada siapa begitu terima kasih waktu saya kembali begini kalau yang tadi saya sudah jelas sesuatu nama-nama kalau ku aku dan nya itu cuma kata ganti kata ganti dari orang pertama tunggal atau orang ketiga tunggal sama seperti ya Jokowi datang ke Bia ia bersama rombongan berarti iya disitu kan harus menuju pada Jokowi ia hanya kata ganti rombongannya banyak sekali rombongannya ya nya itu ya Jokowi kata gantinya jadi antara ku dan nya itu cuma kata ganti saja kalau dia aku yang tergantung nanti ada nama apa yang muncul sebelum atau sesudahnya jadi misalnya berfirmanlah Elohim aku akan nah berarti aku itu pakai Elohim tapi kalau aku akan melindungi engkau demikian firman Yahweh ya berarti aku itu Yahweh jadi aku itu menunjuk pada apa yang tergantung kalimat serodom kalimat sesudah sedangkan ku dan nya itu cuma kata ganti kata ganti dari apa yang tergantung aku tergantung aku itu apa itu saja ya jadi itu kata ganti saja tidak ada perbedaan dalam bahasa aslinya ya begitu kan silakan yang kedua baik terima kasih atas kesempatan nama saya sulam namolibu betul kami punya penginjilan di jalan dan kami beribadah jumlah doa segala bangsa saya sangat mengerti dan pahami Yahweh alam dan Tuhan dengan arti disini tadi dikatakan nama diri nama pribadi kekat dan kedudukan mungkin saya bisa kasih pendapatan pendapat saya sendiri yang pernah saya minta jawaban dari Bapak tadi dijawab oleh Bapak Rafael tidak mungkin saya panggil manusia kalau dia panggil Bapak manusia pasti semua orang lihat ketika kita menghormati manusia karena saya kenal Bapak sebagai seorang pendeta mungkin saya sabar dengan hormat hamba atau pendeta mungkin saya panggil manusia mungkin tadi bilang nama kadangkala kalau kita saudara ada yang bungsu itu ada namanya tapi sering dipanggil nama panggil bungsu kalau kakak yang dua karena kita hormati dia kakak ada kalanya dengan bahasa budaya saya kira-tama Indonesia kakak ada yang bilang abang karena kita menghormati jadi kalau saya tidak ada perbedaan saya tetap panggil ala karena artinya mencintai tadita lontas ada artinya jadi nama bukan masalah nama tapi orangnya seandainya saya menghormati dia kakak sebagai anak-anak saya panggil abang tapi kalau pribadi hidupnya orangnya nah seperti itu tapi ala karena dia diapas manusia karena nama yang tidak bisa disebut sembarangan kita panggil dia ini terjemahkan ke dalam romba Indonesia pakai ala sehingga itu yang terjadi dalam hidup saya dan nama ala itu membawa perubahan dalam hidup berarti artinya sama tujuan pribadi Yesus Allah sampai kepada Yesus pribadi orang itu yang hidup di dalam kita ada perbedaan tinggal cara kita menghidupnya itu saja terima kasih saya minta penjelasan saya kira saya setuju dengan itu dan itu pandangan benar sama seperti nama diri saya itu Yesus tapi di kalangan keluarga saya tidak ada panggil saya Yesus saya di kalangan keluarga saya mereka panggil kakak jadi kalau bilang kakak dimana mereka tidak pernah tanya kakak siapa seorang sudah tahu kakak itu pasti Yesus jadi artinya orang bilang kakak biar tidak tidak bilang Yesus tapi saya tetap ya kalau saya tahu itu mereka tunjukkan kepada saya jadi ini hanya karena konteks budaya atau kebiasaan di satu tempat saja ya jadi saya setuju dengan penanganan ini ya lalu juga bahwa Allah itu memang menunjukkan hakikat kita melihat di dalam Alkitab juga seringkali Allah itu kata Allah dikontraskan dengan manusia yang adalah hakikat Allah bukanlah manusia sehingga ia tahu menyesal Allah dikontraskan dengan manusia ya silahkan bapak terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita tahu di bangsa ini di bangsa kita bangsa-bangsa Indonesia ini bahwa sekarang kita menangkedar bahwa Allah itu nama pribadi dari sebuah orang Arab dan kita tahu mungkin Bapak juga Bapak Esra juga Bapak Benita Esra juga sudah tahu mungkin bagaimana para zaman jahili yang para Islam bahwa nah dan saya terasa banyak juga beberapa buku bahwa tentang ketika Alkitab yang terjemahkan bahwa ada terlibat orang Islam dan juga setelah saya melihat lagi ada larangan dari ikatan Mubali Indonesia bahwa dilarang diberal kitab Indonesia kepada pendeta berbantu pendeta semuanya bahkan seluruh peninjil bahwa dilarang menggunakan Ketala dan kemarin saya di bawah YouTube lagi bahwa itu juga ada dua negara saja yang menggunakan Ketala yaitu Malaysia dan Indonesia dan ternyata setelah survey oleh kaum bangar Islam bahwa benar kitab yang ada di Malaysia pun terbitkan Indonesia dan menggunakan kata nah makanya tadi saya katakan bahwa kita hanya sebutan Allah dan tadi sudah dikatakan bahwa terjemahan Alkitab itu dari bahasa Yunani Ibrani ini ke Yunani bahwa dalam benturan Rokulus misalnya Dukas dan sebagainya tadi dari Yahweh yang kepada Theos nah ini kan dalam benturan Rokulus nah apakah kita percaya juga bahwa kita tahu bahwa dalam tahun 1818 itu bahwa ada terlibat orang-orang Islam ketika ditanya oleh peninjil Inggris yang ada di Melayu berwaktu itu bahwa waktu mereka terjemahkan Alkitab dan mereka tanya kepada sastra bahasa Melayu yang ada di Indonesia di wilayah Nusantara berwaktu itu kalau Tuhan itu bahwa bahasa Nusantara itu apa dia bilang tidak tidak Tuhan selain Allah hanya karena itu yang dipanggil nah ternyata kalau kita perhatikan dalam ajaran muslim bahwa itu mereka pribadi kita hanya agak dan dilarang keras oleh orang Islam bahwa kita tidak boleh menggunakan itu nah ini saya kasih pendangan buat kita semua dan itu bahwa itu Allah yang mereka punya itu Allah orang Arab bisa orang Arab bisa kita Yahweh nah memang dalam penjelasan tadi bahwa bahwa tidak boleh menyebut nama Tuhan yang sembrahan maka muncul sahabatnya dari Tiga tangan Adonai Elohim Kurios atau Theon tadi nah itu seperti itu jadi sekarang kamu tanya begini kira-kira bapak penjelasan apakah dalam penanian jalan-jalan atau dalam bahwa yang berhormus untuk menyampaikan Amin itu saya tanya Bapak ikut seminar kemarin tidak kita 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 bahas panjang lebar itu kemarin soal Allah itu adalah nama pribadi Tuhan orang Islam atau pra-Islam Dewa Air Dewa ini sekarang kita sudah bahas kita sudah agak panjang kemarin sampai mana jadi kemarin sudah dijelaskan soal saya juga semarin sudah singgung bahwa penggunaan kata Allah itu sudah dimulai dari Alkitab terjemahan Albert Cornelius Rowe pada tahun 1629 disusul dengan Melchior Wendekar 1733 disusul dengan Hidalardus Cornelius Klinka tahun 1879 artinya penggunaan kata Allah itu sudah begitu lama di Indonesia sehingga lalu akhirnya diterima soal mungkin ada pemahaman orang Islam bahwa Allah itu adalah nama Tuhan yang mereka terserah mereka anggap begitu tapi kita sudah kemarin lihat saya juga sudah bikin perbandingan literatur lalu penjelasan-penjelasan bahkan menjelaskan soal yang Dewa-Dewa kafir bahkan seandainya betul Allah itu adalah Dewa kafir pun sudah saya jelaskan jadi mungkin nanti mungkin Bapak bisa lihat rekaman atau mungkin apa bagaimana caranya untuk dapat makin kemarin nah sekarang kalau ditanya saya jelaskan ini pakai romulus atau pakai literatur nah begini lukas pasal 1 ayat 1 sampai 4 ya dia bilang Teofilus yang mulia banyak orang telah berusaha mengusun satu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjaya kepada kita seperti disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semua saksi mata dan keren firman karena itu setelah menyeridiki segala peristiwa dengan seksaman dari asal mulanya aku menyampaikan keputusan terhukum karena yang terakhir bagi jadi lukas dalam menulis kenjian lukas itu dia mengatakan penyeridikan yang seksaman besar kemungkinan dia ini mengembangkan para saksi mata yang mana jadi ini penelitian sungguh-sungguh tapi apakah karena lukas mengatakan penelitian sungguh-sungguh kita bisa menyebutkan dia tidak pakai kudus kalau kita menyebutkan demikian kita bertambahkan dengan buat ikutus keadaan enam langs segala tulisan diilat kepada Allah all scripture inspired by Allah kata inspirasi itu pakai bahasa yang mana teo neustos teos itu alam neum itu nafas jadi segala tulisan dinafaskan Allah berarti lukas pasti menulis dinafaskan oleh Allah tapi bukan berarti dia tidak mengadakan penelitian itu tidak berarti bahwa semua yang meneliti pasti daya roh kudus bisa daya roh kudus bisa tidak tapi kalau saya mau ngomong seperti ini ini sesuatu subjektif oh saudara saya bicara ini tuntunan roh kudus buktinya apa itu pengalaman pribadi saya yang kasih tau kepala saudara juga saudara tidak mungkin bisa memenang sekarang kalau pendeta ada kotba pak pendeta baru minggu saya bicara pendeta ngomong bagaimana membuktikan intinya begini adalah kalau orang menyampaikan firman membukakan kebetulan seluruh-seluruh dan nama Tuhan dipermulih ke sini itu mustahil bukan mengerjakan saya satu kali berkata saudara keunikan Yesus Kristus apa yang membuat Yesus Kristus berbeda dari seluruh toko di dunia ini apa yang membedakan Yesus beda dengan Muhammad beda dengan Mofusul beda dengan semua toko politik dunia ini satu dua tiga empat lima begitu selesai saya berkata saudara ada jaman dengan tangan terima kasih saya betul betul kagum pada Yesus yang diberitakan oleh Bapak waktu saya dengar begitu surah puluhan saya berdiri puji Tuhan kalau saya berkut pada orang yang saya kira dia akan berkata saya betul kagum pada kota Bapak kalau saya kagum pada kota Bapak saya rasa saya gagal karena saya sedang memberitakan Kristus orang dari kagum pada saya saya sedang memberitakan Kristus dan saya kagum pada Yesus yang diberitakan berbalik bagi saya itu mustahil kalau bukan pekerjaan rupus tapi lagi-lagi ini subjektif jadi kalau membuktikan begitu itu susah susah untuk saya kalau saya pakai rupus apa buktinya saya mau jawab itu sesuatu subjektif saat seperti saya bertanya wapak bapak bertanya ini pada saya bapak pakai rupus atau tidak bapak bapak pakai rupus apa buktinya susah juga ini semua wilayah subjektif tapi yang penting adalah sekarang kalau jikalau firman Tuhan diberitakan secara benar dengan semua penelitian yang mendalam itu tidak pakai rupus dengan rupus berhubus 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 1980-1990-an saya ikut satu persetuan doa ini persetuan doa ini aneh karena ini persetuan doa anti orang siap ropah dan kita hanya menyanyi-menyanyi nanti ada orang tukang perlihatan di situ dia tutup mata katanya Tuhan bicara bagi dia firman Tuhan ini hari mati 1 ayat 1 17 nanti Tuhan kasih tau memang siapa yang orang dan yang orang itu adalah anus begitu saudara jadi saya bilang begini lebih baik tunggu saja siapa yang bertugas supaya dia melajar dan dia sampaikan firman Tuhan tapi orang bilang bagi itu namanya sudah mencampur pikiran manusia dengan pikiran Tuhan itulah sebabnya kalau semua nyanyi kita suka takut semua yang sampai Tuhan tunjuk saya kita tahu satu kali saudara satu kali di belak hari hari firman Tuhan dari Yohanes pasal 23 ayat 1 sampai 5 kita buka Yohanes sampai 21 ayat sampai 23 dia main lain dapat suara dari Tuhan kenapa kenapa bisa terlihat pasal akhirnya saya mengerti ingat firman Tuhan bilang Esrat 7 dan 10 sebab Esrat telah bertekan meneliti tauran Tuhan melakukannya dan mengajar ketetapan diantara orang Israel jadi saya belum ngajar teliti dulu kalau tidak teliti lalu mengajar ini yang bikin muncul banyak ajaran sesatunya maka harus terlihat firman karena itu tidak boleh andalkan orang kudus tanpa belajar tidak boleh belajar tanpa keuntunan orang kudus nanti satu hati besar kepala kecil yang satu kepala besar hati kecil butuh belajar sungguh-sungguh dalam keuntunan jadi saya tidak bisa nyawa pertanyaan kita kembali saja kepada keberkahan kita masing-masing ada lagi kita punggak 12 menit baik kunci Tuhan nama saya Ibrahim langsung maaf ini style saya saya juga salah satu dari teman-teman penginjilan saya pernah ikut seminar ini di gerejanya Paswana berdebar soal nama Allah Yesus Yehawiyah ini yang menjadi persoalan sekarang di gereja-gereja di Tanah Papua masalah namanya nama Yesus ini sudah dipakai dari sejak orang tua dan mereka meninjil mencintakan meninjil hanya nama Yesus orang mati tapi belum pernah saya dengar mereka pakai nama Yehawiyah sampai saya dan muncul akhir samannya sudah ada nama Yehawiyah belum pernah saya berdoa dengan nama Yehawiyah orang baru saja 21 minggu lalu ini pengalaman saya ada seorang anak di seorang dia lumpuh saya berdoa melalui telepon karena saya tahu bahwa puasa Tuhan dengan apa saja kita gunakan tetap pasti dan maka orang itu anak ini dia disangkat dia lumpuh selama 6 bulan ketika dia diangkat dari kasut dia berterian dan saya pakai kitab pimpinan Tuhan Markus 6 ayat 13 mereka memulis banyak orang dengan minyak dan minyak saya gunakan nama Jesus kau gunakan nama Jesus kau bangkit dia kemarin waktu saya dia bangkit berarti kalau kita berdebat soal nama ini ada letak kesalahan kita semua karena tadi di Belanda di Barukas 20 jangan menyebut nama Tuhan kalau kita sekarang pakai nama YHWH kalau berubah ini sudah sangat susah karena generasi kami ini sudah terlanjut menggunakan nama Yesus kalau sekarang gereja sekarang pengajaran-pengajaran sekarang datang menggunakan nama YHWH ini mengubah dia sudah sangat susah itu itu kembali kembali kepada pribadi jadi disini saya minta maaf dalam kitab YHWH Yohannes Yohannes pasal 15 ketika kita mau ingin menggunakan nama saya pikir kita semua ini anak-anak Tuhan kita semua ini anak-anak Tuhan berkata lagi pada Tuhan siapakah namamu yang sebenarnya Yohannes pasal 16 ayat 24 aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapak dan diberitanya kepadamu dan dalam namaku sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku mintalah maka kamu akan menerima supaya binullah sukacitan artinya jadi waktu saya di seminar ini di GPGP yang pas wanda mereka berdebat sampai jadi keributan lalu saya berkini saya minta supaya jangan kita berdebat nama Tuhan ini kesalahan kesalahan gereja tidak boleh ada seperti itu minta kepada Tuhan berdoa dan tanya kepada Tuhan siapakah namamu yang sebenarnya saudara yang saya ditimpin oleh roh kudus tapi kita tadi maaf kita tidak boleh tanya apa-apa ini berlainan roh kudus satu itu kembali kembali kita menangkap perkataan Tuhan kita diperkati jadi jadi soal nama Allah Yesus dan Yahweh ini masalah kesalahan besar dalam gereja tanah Papua dan ini bisa merusak keimanan kita nanti akan merusak jadi mari kita bertanya kepada Tuhan yang punya nama sebenarnya berdoa dan bertanya Tuhan siapakah namamu yang sebenarnya Allah Yesus dan Yahweh karena nama Allah ini juga nama Ambil Allah bagi bangsa Israel nama sebut nama Ambil Halif tapi itu kembali ke pribadi kalau Allah kalau Ibu Iman bahwa dia Tuhan oke lah itu Tuhan jadi kita maaf ini sedikit masukkan saya untuk kita semua kita tidak perlu berdebat seorang Allah Yesus dan Yahweh bertanya kepada Tuhan siapa namamu yang sebenarnya sekarang Tuhan tanya kita ini masalah kita di Papua ini besar banyak penggunaan banyak pengorban banyak yang mati mari kita ikut seminar selesai pergi beritakan Yesus bahwa jiwa Tuhan itu saja terima kasih baik baik jadi begini kadang-kadang kita tidak ingin berbebas hanya kadang-kadang ini aliran yang aneh-aneh mau tidak maaf kadang-kadang mereka justru meresahkan jemaat kalau mereka meresahkan jemaat mau tidak mau harus dijelaskan padahal bagi kita sebenarnya tidak ada persoalan sebenarnya bagi kita sebenarnya tidak ada persoalan tapi bagi orang lain mereka itu persoalan bagi kita lu mau pakai Yahweh juga terserahkan ya terserah lu saja tapi masalahnya adalah mereka mengecan kita yang tidak pakai Yahweh atau pakai Allah dan sebagai sesat tidak akan mengerakan maka ini gimana yang kadang-kadang pengertiannya belum cukup pikir-pikir ya betul juga akhirnya mereka merasa bahwa sekian lama Yesus salah harusnya Yahshua Amasya ya nah maka itulah meresahkan gereja perlu tanggal makanya saya sendiri salut danung gereja ini mau mengadakan seperti ini nah kita tidak ini hanya pencerahan supaya minimal jemaat mendengar sebaliknya jangan hanya mendengar dari sana dan akhirnya merasa betul nah kita kembali pada memang kita perlu tanya Tuhan tapi bayangkan bahwa kalau si Adam saya suka tanya Tuhan dan Tuhan bilang Yesus yang satu bilang saya suka tanya Tuhan dan Tuhan bilang Yahweh nah kita dua-dua mengglaim pakai Tuhan ini kita tidak tahu Tuhan yang benar nah ingat kalau omong langsung dengan Tuhan suara dari larika itu pengalaman pribadi-pribadi tapi itu subjektif jadi apa yang Tuhan omong kepada saudara tidak mungkin bertentangan dengan apa yang Tuhan sudah omong di Alkitab ya karena itu maka silahit bikin teori apa saja roh Tuhan roh apa ada bisik saya tapi kembali pada Alkitab cocok atau tidak bisa rusuk tujuh pasat jelas orang-orang yang kudi di kota itu lebih baik hatinya orang-orang yang kudi Tzalmika karena mereka menerima firman dengan segala kerana hati dan setiap hari menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semua benar berkian yang upani Paulus biar Paulus yang obor tidak langsung terima Paulus yang upan mereka perlu menyelidiki kitab suci untuk tahu kita berkian berkian berarti pada akhirnya semua itu harus back to the line kembali pada kita karena kalau kita main tanya Tuhan si A tanya Tuhan belum begini si beta itu belum begini ya terus yang mana begitu hanya benar apakah Tuhan itu omong disini lain omong disitu lain ini susah tapi yang pasti yang objektif itu alian 2 Timotius 3 ayat 15 segala tulisan yang diilhamkan Allah sebenarnya kalau dilihat dari bahasa asli kata yang ini tidak ada dan mestinya segala tulisan diilhamkan Allah dalam Alkitab New American Standard Paddle segala tulisan all scripture seluruh kitab suci tadi saya jelaskan diilhamkan itu dinafaskan seluruh kitab suci dinafaskan Allah apa manfaatnya mengajar kalau begitu kalau mengajar harus pakai lu yang mengajar lu punya teori sendiri mengajar sebagai Alkitab ya untuk menyatakan kesalahan berarti tahu salah atau benar itu harus dari Alkitab kalau Alkitab tidak salahkan kau jangan salahkan kalau Alkitab benar kan kalau Alkitab salahkan kau jangan benar nah maka pertanyaan kita sekarang harus salahkah kita pakai nama Yesus haruskah kita pakai nama Yahweh itu baliknya Alkitab apa kata Alkitab ya nah dari kemarin ini itu sudah dalam Alkitab dan saya kira saya bikin air sudah terlalu banyak kepada kita tinggal Sudara lihat sendiri jadi memang dalam level pribadi saya setuju dengan Bapak silahkan masing-masing harus bergumur dan bertanya tapi kita butuh sesuatu yang objektif juga maka yang butuh objektif ini adalah nah kita nah kalau objektif sudah ada subjektif juga diperlukan silahkan bergumur masing-masing tapi juga pengalaman Bapak dalam pengalaman Bapak di dalam nama Yesus orang sakit disebut orang rumput berjalan gini ya maka pasti nama itu punya kuasa ya nama itu punya kuasa itu subjektif jadi saya maksud saya kita harus punya dua-dua pengalaman yang sifatnya subjektif tapi firman Allah yang sifatnya objektif kalau kita punya dua itu kita suka dikoyangkan terima kasih Bapak nama saya warisdus buruh saya dari KW Jumadolo mewati Bapak Kepala saya bukan tanya tapi saya mendukung dari mati kemarin sampai hari ini saya sangat berkati sekalipun ada orang yang masih bertanya apakah Bapak menyampaikan materi ini dengan roh kudus atau dengan yang lain itu terserah tapi buat saya pribadi saya sangat diberkati Bapak begitu kemarin selesai potbata di malam saya bilang Bapak biasanya Bapak saya nonton lewat televisi tapi malam ini langsung mata ketemu dengan mata yang kedua adalah tadi Bapak sudah jelaskan dan saya nampak begini orang yang gampang di umang ambingkan itu adalah orang-orang yang tidak pernah tutup baca al-kita saya mau tanya saya bukan sombong dalam satu tahun berkakai baca al-kita kalau satu kali semua mati begitu ada pengajaran yang tidak ada ini Bapaknya belum terima kalau tidak pernah baca al-kita ini jangan harap bilang begini Tuhan Allah ada di surga baca al-kita jujur saya baru belajar kami dalam keluarga itu saya ajar anak-anak untuk baca al-kita tadi Bapak sudah kasih tahu efis supaya tidak gampang diumbang ambingkan itu harus tutup baca al-kita jujur saja gembala saya itu suruh saya melayani besok saya sudah tiga malam kita bisa makan kita bisa tidur saya selitiga kita kalau saya tidak ngomong lebih tidak baik lagi jadi Bapak Ibu yang mungkin gampang diumbang ambingkan sampai hari ini intinya adalah tidak berdapat saat kita mungkin berdapat tetapi satu kali satu tahun apalagi kita orang-orang kristian minta maaf bikin ibadah baru ambil al-kitab di atas lemari tip tip debu baru khutbah bicara panjang sedikit sudah protes Bapak berita lama soal khutbah kenapa tidak pernah duduk menyelidik al-kitab jadi apa yang Bapak sudah jelaskan sekali lagi intinya adalah yang tidak pernah duduk baca menyelidiki dan menemukan firman Tuhan begitu yang salah begitu ada pengajaran masuk artinya saya percaya nanti lagi saya terima nanti akhirnya hatinya itu ya seperti ini pohon-pohon yang di luar sana itu angin itu kemana saja ikut tapi kalau Bapak bilang tadi di mana ya kok usah tampakan iman kepada pengetahuan punya iman orang kristian punya iman tapi tidak punya pengetahuan punya pengetahuan kita punya iman juga sama saja dan intinya adalah kita harus punya waktu belajar menyelidikan kita baca buku kejadian sampai buku wayu saya dalam tahun ini saya bacaan kita dua kali saja pelan-pelan dalam tahun ini saya tahun kemarin tahun 2017 saya juga orang sibuk tapi saya punya waktu untuk bacaan kita bapak bapak terima kasih saya bukan bertanya bapak tapi saya menunggu apa yang bapak sampaikan terima kasih bapak bertanya jadi pelanjar ini penting sekarang ini media sudah canggih kita bisa pakai untuk ini saya misalnya kalau jalan pelayanan misalnya aku pakai temuan naik mobil ini lama itu kalau itu lama saya rasa ini jadi saya download ini alkitab versi audio yang pakai suara saya taruh di mobil saya taruh di mobil cari itu kitab yang jarang-jarang baca misalnya saya tawari dekat dia dia baca sendiri ini tawari saya tak habis tapi saya jalan lumayan tidur saya dengar sampai atap buku ini sudah 10 kitab so habis minimal pernah tahu kan kita ada orang orang-orang begini kan kita bisa tahu ini orang orang-orang dia omong begini makanya ini ada ayam begini ini sebab kita cari buah ya biar tidak hafal itu ayat itu tempat bagaimana yang penting pernah taruh contoh ada orang yang ajar begini coba adam daya hawak punya anak dua kain gunung habel habis itu kain gunung habel tinggal berapa satu manusia tinggal berapa adam hawak punya anak kain gunung habel kain gunung habel tinggal tiga adam hawak ada kita tahu-tahu kita ada empat ayat 17 bilang lalu kain bersetukuh dengan istrinya pertanyaannya dia ada istrinya dari mana iya tau lalu Tuhan hukum kain kain dengan hukuman putaran berat barang siapa yang bertemu dengan aku tentu akan gunung aku Tuhan bilang tidak ya siapa yang mempunuh kain akan dibalas satu-dukali pertanyaannya kalau manusia tiga ini kain takut dari siapa lalu muncullah satu teori ini ada orang namanya Agus menulis buku siapakah manusia pertama lalu dia bilang begini Bapak Ibu kejadian satu ayat dogona Tuhan Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya ayat 27 diciptakan dia laki-laki dan berkuat itu berarti bahwa manusia di kejadian satu cipta langsung laki-laki dan perempuan selesai tapi di kejadian dua itu lain Tuhan bantung dulu dari debu utara hepuskan lepas baru jadi manusia setelah itu ini laki-laki gas tidur ambil dia punya rusuk baru jadi perempuan berarti laki-laki dan perempuan di kejadian satu itu langsung tercipta kejadian dua tidak ada proses kedua yang laki dan perempuan di kejadian dua itu kasih nama Adam dan Hawa tapi di kejadian satu tidak ada nama berarti Adam dan Hawa itu manusia di kejadian dua tapi di kejadian satu itu bukan ada ada manusia lain siapa manusia lain ini lalu dia jawab itu adalah sepasang manusia purwa sepasang manusia purwa ini jadi nanti kain 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 dengan siapa kain itu kain dengan salah seorang keturunan manusia purwa kain takut salah siapa yang keturunan manusia purwa ini jadi Adam itu bukan manusia pertama saudara-saudara waktu dia bilang itu saya saya kayaknya pernah bahas di Alkitab tapi saya cari 1 versi 14 terima seperti ada tertulis manusia pertama ada ini ini itu seorang kosong ya kan lu boleh bikin teori macam-macam tapi ini ayat jelas manusia pertama ada nah coba saya bisa gampang mendeteksi ini karena saya pernah baca ini ayat saya tidak tahu tempat dimana tapi cari nah kalau saudara tidak pernah baca itu ayat tahu dari mana orang-orang itu benar apa salah minimal pernah baca ada orang sudah tamat sekolah teologi sarkana teologi yang tadi mengajar dimana tiba-tiba dia telepon saya kakak bantu saya apa saya ada ingat satu ayat tapi tidak tahu ayat dimana ya itu ayat bilang apa itu ayat yang dipunya bunyi sekali mereka dayu dua buah dua tiga puluh jangan bau orang kan tidak ada ayat begitu itu peribahasa bayangkan jauh saya tidak apa itu susah kalau begitu harus belajar kalau baca kitab saya kasih sedikit teori jangan tiap hari satu dua baksa itu pasti kejadian enak keluaran enak bilangan-bilangan sampai imamat mabok karena hanya peraturan-peraturan yang dipunya makna rohani juga susah jadi caranya satu hari dua pasal satu hari kejadian satu mati satu kejadian dua mati dua kejadian tiga mati tiga waktu naik kenal yang membosankan di imam madrasanya tidak dapat apa-apa masih bisa dapat di kuritus jadi seimbang tadi bapak sempat singgung saudara bisa ikut juga pelajaran kitab saya selalu di tiap hari di dulu namanya melakot sain tv sekarang berubah nama jadi prijar tv itu pakai tv perbona silahkan cari saja saya lima kali sehari ada di tv saudara juga bisa ikut acara tanya-jawab saya tiap hari minggu caranya kalau saudara punya hp android saudara download aplikasi dari playstore rri play kalau saudara sudah masuk rri play hari minggu jam kupang jam 10 jam 11 hari minggu jam 11 klik di rri play cari rri kupang rri kupang cari pro 1 begitu masuk pro 1 saya siar ke sana karena bisa dengar dari minggu saudara boleh kirim pertanyaan nanti nomor diberikan kirim saya selalu jawab pertanyaan nah itu bisa menolong terima kasih untuk bakti diberikan kepada saya nama saya Alfred Samuel berpilih beliau dari kupang saya dari Bia tadi dari kemarin saya kutip materi bapak sampai hari ini sore ini aku meninggu nama Yahweh belum meninggu tentang nama Yesua masih ada menjelas ini penting sekali sebab hari-hari ini juga selain penyembah Yahweh mereka menggunakan nama Yahweh juga ada nama Yesua itu penting sekali sebab kalau nanti kita kembali ke dalam jumatua yang bapak jelaskan tadi tidak ada nama lain tidak ada nama lain saya mungkin ini argumen saya sekaligus sebenarnya saya sangat berterima kasih saya berterima kasih untuk panitia di tempat ini yang sudah mengadakan kaki-kaki tadi ini ini berpenggulan saya juga saya dari gereja GPGP Philadelphia Kabupaten Kofendigur jauh-jauh dari Kofendigur saya satu-satunya gereja GPGP di Kabupaten Kofendigur yang menjembah Yahweh dan menggunakan nama Yesua Hamasiyah satu-satunya saya satu-satunya kenapa saya harus menggunakan nama ini saya perlu punya argumen untuk dimengerti sehingga tidak ada kesalahpahaman seperti saya sangat memberikan apresias sama Pak Mufrid kita harus kenal dengan maksud dari sebenarnya ini kita harus mengenal sebenarnya penyimpah Yahweh menyebut Yahweh itu seperti apa supaya tidak terjadi pemahaman seperti kemarin diri ketika menyebut nama Yahweh padahal beliau ngomong segera dengan jelas depan kemarin bahwa Ya beli itu nama Tuhan yang sesungguh-sungguhnya saya seorang mantan kepada Bank Papua yang pertama pensiun di Bank Papua sama Bank Papua badiri pensiun di usia yang terpulntar barang iman saya saya negat tinggalan pekerjaan saya di Bank Papua hanya untuk memberitakan nama Yahweh dan Yesua bukan dengan paksa kalau bapak ibu mungkin dapat ada penyimpah Yahweh yang memakai saudara mengatakan sebutan saya bilang jangan pakai alat alat kemarin punjian yang dikatakan beliau di depan alat ditinggalkan saya tidak pernah dipunjian seperti itu tapi saya ingin menuruskan kenapa saya menyembah Yahweh dan Yesua kenapa gereja GPP terbesar di Kabupaten dengan jemaah paling banyak artisan orang itu dikembangkan oleh saya dan kenapa saya tinggal dan saya jadi penginjil kecil di jalan di kantor di semua kantor saya jalan kenapa tujuan saya supaya setiap orang mengenal nama Tuhan kita yang sebenarnya jadi kalau kita mau panggil alat silahkan tapi kita harus tahu siapa dia sebenarnya 2008 ketika 2006 kita jadi pendeta 2008 saya ke Israel saya punya pertanyaan untuk orang Yahweh Israel karena kebetulan di tempat kami di tempat Tuhan di Juru ada persekutuan penyembah Yahweh lebih dulu saya antisekan dengan nama Yahweh saya tidak sukakan dengan nama Yahweh bahkan saya kaget dengan nama Yesua sementempat tahun 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 99 saya pernah sekolah teologi dalam masa tinggal karena saya pikir pendeta itu miskin saya terus lihat di tempat di sumpah di sumpah bayi dari tempat tinggalnya, saya ingin saya datangin dari saya, saya tanya kenapa di tempat saya ada orang pakai nama Yahweh sementara saya orang saya pernah suka telok dan nama Yahweh tidak boleh disebutkan kenapa juga ada namanya Yeshua, Yeshua itu siapa lagi itu nama apa lagi Yeshua saya paling tidak suka karena saya benci kalau dia jawab yang kedua buat saya Jesus is the Krishna but Yeshua masih the real name of our salvation Yesus itu nama dari Yenani tapi Yeshua itu nama jurusanat kita yang sebenarnya dari saya makanya tadi sebilang kita perlu, Bapak Israel perlu singkuh juga tentang nama Yeshua sehingga makanya Yahweh yang mereka ketahui, tapi Yeshua itu penting sebab dalam Yohannes 19 dan 20 dengan jelas berkata bahwa tulisan di sekalian soal itu ada tiga bahasa Ibrani latin dan Yunani tapi sudah berabad-abad kita cuma tahu dari sekolah minggu sampai tua semua semua tahu Idri Yesos Nasserayus Reks Yodayu tapi gak ada yang pernah saya tahu dalam bahasa Ibrani apa Yunani apa kenapa sampai para murid-murid itu para orang-orang paris itu larang tulis-tulis sebab disini tulis yang masih berani Yeshua Han Asri Wa Mele kalau disingkat YABH siapa yang perlu menjawab jadi manusia untuk menyelamatkan kita Yahweh yang jadi manusia dalam Yeshua yang tersebut Yesus selama ini jadi tapi saya ketika penemuan Bama Mirah tahu kita tidak menyerahkan mereka yang memiliki Yeshua dalam pelayanan saya saya bukan baru satu kali KKR saya punya KKR sudah cukup banyak selenggarakan bahkan kemari saya juga sempat sampai dimitri tanda tangan disuruh Aliyah dipulangkan ke Israel saya menolak tidak mau karena bagi saya kalau siapa yang memberitahkan ini bagi Yeshua kita yang lain dan saya dalam pelayanan pun tidak pernah menolak nama Yesus serikai saya bilang bahwa itu nama Tuhan yang dari Ibrani itu nama Yesus yang dari Ibrani jadi ketika saya dalam KKR saya kasih tahu anggap saja saya perdeta dari luar jadi karena saya sudah biasa pakai Yeshua jadi maksud saya disini perlu jelas sebab di dalam Yesaya pasal 42 Yesaya pasal 43 itu jelas sekali ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa sebab akulah Yahweh Elohimu yang memakrodus Elohim Israel juru selamatmu aku menemukan kau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan siapa sebagianmu aku akulah Yahweh dan tidak ada juru selamat selain daripadaku nah kalau ini kembali ke Bapak tadi jelaskan saya pikir kita perlu juga paham nama Yesua supaya kita tahu oh apa hubungannya kenapa di dalam Yesaya 43 ayat 3 dengan 11 mengatakan bahwa aku akulah Yahweh tidak ada juru yang menunjukkan yang lain selain daripadaku terus bagaimana dengan perbandingan dalam tadi terima Tuhan dalam ayat pusat parasul tadi jadi paling tidak nama ini perlu saya pun saya senang sekali dengan beliau saya juga bahwa pertama kali ketemu beliau saya bangga dan ini jadi salah satu penjara terima supaya kita tidak khusus yang penjambah Yahweh tidak menganggap mereka bagi saya ya biarlah itu pilihan bagi saya pilihan kita mau memanggil nama Allah itu pilihan saya tidak berdiam maksa silakan dalam pelayan-pelayan saya bagi orang kita jangan sinis sampai akhirnya kita takut itu tidak boleh sebab saya bikin penelitian moderator pakai waktu boleh sebentar sebentar ini informasi Pak saya orang biak saya bikin penelitian untuk menemukan dia Pak waktu saya dengar ini informasi penting saya nama Yahweh di biak ini kami orang biak semua menyebabkan untuk Yahweh Pak dari dulu itu di biak timur bahkan orang yang berumur 100 tahun di kampung semua pakai nama Yahweh makanya ini penting sekali diluruskan Bapak Beliau sudah cukup sudah cukup bagus menjelaskan sama kita tapi saya belum puas karena Beliau belum menjelaskan tentang Yesua untuk kita supaya kita tahu karena Yesua itu kependekaan dari dari Y dari Y dan Suah dari Yahweh penyelamat itu jelas supaya kita tahu sehingga kita tidak salah dalam berpikiran tentang mereka penggunaan Yahweh jadi sampai mengatakan kita sekret sesat itu tidak boleh karena bagi saya kita semua menyimpan Tuhan yang sama makanya kita beda dari menggunakan nama dari Ibrahim supaya clear terima kasih Bapak Yahweh memberikan baik begini ya yang kita bahas dari dua hari ini seperti saya bilang ya Yahweh itu adalah nama personal name dari Sanfecita Tuhan kita karena itu kita tidak boleh menolak nama itu karena itu memang namanya karena itu salah juga kalau kita anti terhadap nama yang salah tapi yang kita persoalkan disini bukan penggunaan tapi pengharusan penggunaan jadi kalau orang mau pakai Yahweh silakan tapi kalau dia mengharuskan menggunakan Yahweh itu yang kita tolak artinya adalah bahwa kalau saya mau pakai Yahweh ya boleh tidak bersalah sepanjang saya tidak mengklaim orang yang tidak menggunakan nama Yahweh sebagai sesat mau pergi silakan tidak pakai itu tidak apa-apa nah memang Yahshua Hamasyah itu hanya padanan kata karena Yahshua Yahshua Hosea Iyisaya itu semua kata Ibrani yang memang mempunyai api sebagai juruselamat atau penyelamat Yeshua Ham itu adalah kata sanak Ham itu adalah kata sanak sah sama seperti maksudnya sah raja sah raja kata sanak itu dalam bahasa orang adalah al makanya al kitab kita itu buku tapi sang buku itu al kitab karena itu maka sebenarnya Isa al-Masih atau Yesus Yesus Kristus atau Yesus Hamasyah itu sebenarnya terujuk pada orang yang sama dalam bahasa berbeda orang Ibrani menyebutnya Yesus Hamasyah orang Yunani menyebut salah sebagai Yesus Kristus latinya Yesus Kristus orang Arab menyebutnya Isa Al-Masih jadi terserah anak mempunyai Isa Al-Masih ke Yesus Hamasyah Yesus Kristus Yesus Kristus terserah yang penting anda mengacu pada pribadi dari anak Allah itu anak Allah itu jadi ya kalau mau lebih nyaman pakai Yesus Hamasyah dua tidak salah yang salah kalau fanatik terhadap Yesus Hamasyah lalu menjadi anti kepada Yesus Kristus itu jadi salah tapi sepanjang saya lebih nyaman Yesus Hamasyah ya silahkan yang satu lebih nyaman Yesus Kristus silahkan yang satu lebih nyaman dari Isra Masih silahkan tidak ada masalah begitu sepanjang kita tidak menurlakan pandangan kita karena sama seperti tadi itu Tabitha nama Yunani ya Dorcas lo mau panggil Tabitha itu Terserah Dorcas itu Terserah itu yang acuan bahasa yang berbeda-beda nama Ibrani itu Levi nama Yunani itu Matius makanya satu bilang Matius ngikut Yesus satu bilang Leni ngikut Yesus satu pakai Ibrani satu pakai Yunani kalau kau nyaman dengan Ibrani terserah bilang Levi ngikut Yesus kalau kau nyaman dengan Yunani Matius ikuti Yesus selesai tapi jangan yang pakai Matius menyalahkan yang pakai Levi yang Levi jangan menyalahkan Matius karena hanya acuan bahasa berbeda dari kalau oh Yesus Kristus besok Yesus sahaja semua tidak ada problem kalau saya menyalahkan orang yang pakai Yesus saya saya salah tapi yang pakai Yesus sahaja sama yang pakai Yesus Kristus itu salah karena kita hanya punya acuan beda artinya begini kalau Pak memang mau pakai Yesus sahaja berarti Pak ini ikut Ibrani tapi karena perjanjian baru juga dipulis dalam bahasa Yunani Yesus Kristus kita yang pakai Yesus Kristus acuannya ke Yunani begitu saja nanti kalau ada yang mau pakai bahasa alam Isha Al-Masih juga dulu kan lalu tipe dulu Isha ada sobat kita yang dia sebut Isha itu kan dia terkaju juga kepada pribadi yang sama jadi yang penting kita tidak ekstrim itu maksud saya jangan menanggap kita yang paling benar lalu yang menggunakan lain kita akan sesat nah itu poinnya disini ya saya kira cukup sudah ya selamat berkati saudara ya baik terima kasih Bapak Ibu sekarang kita berikan applause untuk kita selamat lama kami sebenarnya tidak bermaksud untuk membatasi tetapi waktu kita memang tidak cukup kami sangat apresiasi Bapak Ibu punya keinginan untuk bertanya memberikan respon dan sebagainya dan semoga jawaban-jawaban yang disampaikan itu bisa memberkati Bapak Ibu dan sebagainya